. Season 247, Tian Shizi sangat kuat. Apa? Tian Shizi terkejut. Aura kerangka ini adalah sesuatu yang bahkan membuatnya takut. Itu jelas merupakan keberadaan yang menakutkan di atas alam Netter Passage. Dia buru-buru mundur dan melemparkan tombak tulang ke kerangka itu. Dia tidak berani menahannya, takut serangan balik itu bisa membunuhnya. Terlepas dari kesombongannya, Tian Shizi tidak berani menantang keberadaan di atas alam Netter Passage. Dia hanya bisa mundur. Tombak tulang ditiup ke belakang. Di tengah badai ruang rusak, bila angin meledak, melepaskan gelombang ki yang membuat Tian Shizi terbang. Namun, cahaya tajam muncul di matanya. Dia meraih tombak tulangnya. Jadi tidak lebih dari mayat busuk. Itu tidak akan mengubah nasibmu terbunuh hari ini. Dengan satu serangan ini, Tian Shizi menyadari bahwa kerangka ini adalah sesuatu yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu memiliki kurang dari sepersepuluh dari kekuatan aslinya yang tersisa, jadi ketakutan apapun yang dia miliki menghilang begitu saja. Namun, tepat pada saat itu, Long Chen muncul di depannya. Petir menutupi seluruh tubuhnya, dan dia menusupkan tombak petir raksasa ke arah Tian Shizi. Pada saat yang sama, lautan petir mengalir di belakangnya, dan jutaan tombak petir keluar darinya. Tian Shizi mengayunkan tombaknya, melepaskan gelombang cahaya berwarna darah yang menghancurkan tombak petir. Begitu dia menghancurkan serangan Long Chen, tombaknya bergerak untuk memblokir tongkat tulang Wilde dengan sempurna. Namun, kekuatan fisik murni Wilde mengabaikan semua hukum dan mengirimnya terbang lagi. Kerangka raksasa yang dikendalikan Mengki menyerang sekali lagi, memaksa Tian Shizi kembali lagi. Tiba-tiba, sosok berwarna darah melesat melintasi medan perang. Dua pedangnya diretas ke arah Tian Shizi. Tian Shizi langsung menyadari bahwa itu adalah Guo Ran di baju besinya. Mati, Tian Shizi sangat marah. Guo Ran tidak lebih dari karakter yang tidak penting baginya. Baginya untuk datang padanya sekarang adalah sebuah penghinaan. Apa yang mengejutkannya adalah bahwa serangan kekuatan penuhnya hanya membuat Guo Ran terbang. Dia tidak terluka sama sekali. Oleh karena itu, Tian Shizi melihat ke bawah untuk melihat bahwa para prajurit Dragon Blood sedang menggenggam tangan mereka dan tampaknya sedang bermeditasi. Kekuatan mereka mengalir ke Guo Ran. Tian Shizi dengan cepat memutuskan bahwa target pertamanya adalah para prajurit Dragon Blood. Tidak hanya itu akan memotong dukungan Guo Ran, tapi itu pasti akan menyebabkan kepanikan di antara musuh-musuhnya. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika dua sinar dingin pedangki menebasnya. Salah satunya mengandung energi es yang begitu dingin sehingga membekukan ruang di sekitarnya. Ye Zikyu dan Yue Zifeng menyerang pada saat yang bersamaan. Segel darah rusak. Tian Shizi memblokir pedangki Yue Zifeng dengan tombaknya, sementara tangan kirinya membentuk segel, menyebabkan Rune mengembun menjadi tombak darah lain yang mengenai pedangki Ye Zikyu. Serangan Ye Zikyu mengandung energi es yang begitu menakutkan sehingga dia tidak berani menyentuhnya secara langsung. Jika Ice Qi itu menyerang tubuhnya, itu akan memperlambat gerakannya. Bahkan di alam samsara, dia tidak berani mengambil risiko. Kedua sinar pedangki meledak dan kristal es menggantung di udara seperti debu berlian. Saat debu mengendap, itu menunjukkan luka berdarah panjang di pipi Tian Shizi. Matanya penuh dengan keheranan dan kemarahan. Dia jelas telah memblokir serangan Yue Zifeng, tetapi semacam kekuatan tak terlihat masih berlanjut lurus ke arah kepalanya. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, serangan itu mungkin akan membunuhnya. Pedangki Yue Zifeng mengandung kekuatan yang mirip dengan hukum, dan itu hampir merenggut nyawanya. Meskipun bereaksi begitu cepat, dia masih memiliki luka yang dalam di wajahnya. Itu mungkin untuk melihat tulang melalui luka itu. Darahnya keluar karena dia tidak bisa menyembuhkannya. Pada saat ini, serangan Longchen, Mengki, Chu Yao, Wilde, Tang Wan Er, dan yang lainnya menghujaninya. Yue Zifeng, Ye Zikiu, dan Guoran bersiap untuk melepaskan lebih banyak serangan juga. Petir menyambar di udara, dan gambar tombak merobek kehampaan. Petir Longchen mengganggu ruang di sekitarnya, memberi orang lain kesempatan untuk meluncurkan serangan mereka sendiri. Petirnya mampu menghalangi pandangan dan indera surgawi Tian Zizi, memperlambat reaksinya. Karena itu, Mengki, Yue Zifeng, Ye Zikiu, dan yang lainnya bisa melepaskan serangan jarak jauh mereka. Hanya mayat binatang Wilde, Guoran, dan Mengki yang bisa melawan Tian Zizi dari jarak dekat. Mereka berhasil mengikatnya. Saat Tian Zizi memblokir serangan mereka dari segala arah, dia mencibir, Longchen yang perkasa sebenarnya bersembunyi di antara kerumunan dan meluncurkan serangan diam-diam. Hahaha, siapa yang mengira kamu akan jatuh ke titik ini? Petik 2 Bahkan menghadapi semua orang, Tian Zizi mampu tetap tak terkalahkan. Manifestasinya bergetar, melepaskan kabut berdarah samar yang perlahan menutupi seluruh medan perang. Saat pertempuran semakin intens, tidak ada yang memperhatikan fenomena ini. Bodoh, jika bosku berada di alam yang sama denganmu, bosku akan memukulmu sampai kamu menangis, ejek Guoran, bahkan saat dia dihempaskan kembali oleh serangan dari Tian Zizi. Di dalam armornya, Guoran batuk setegup darah. Namun, ini bukan apa-apa baginya, dan dia langsung pulih. Sebenarnya, dia telah mengeluarkan lebih banyak darah selama pertempuran ini, tetapi baju besi itu membuatnya sehingga orang lain tidak menyadarinya. Mereka masih berpikir bahwa dia baik-baik saja, membuatnya tampak lebih kuat darinya. Meskipun dia saat ini didukung oleh kekuatan prajurit Dragon Blood, itu terutama difokuskan pada serangannya. Jika dia harus mengubahnya menjadi pertahanan, itu akan menyebabkan kelambatan setiap saat dan melemahkannya, jadi Guoran kebanyakan menggunakan armornya untuk menahan serangan Tian Zizi, sementara menggunakan kekuatan prajurit Dragon Blood untuk menyerang. Jika bukan karena dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan bertarung dalam jarak sedekat itu. Hanya karena Wilde sendiri tidak dapat menanggung beban ini sehingga dia mengambil risiko seperti itu. Tian Zizi sangat kuat, sebagian dari kekuatan kita sedang terhapus oleh energi samsaranya. Hanya serangan Yue Zifeng dan Ye Zikiu yang bisa membahayakan nyawanya. Kekuatan tulang binatangku masih terlalu lemah tanpa dagingnya. Itu tidak bisa mengancam kehidupan Tian Zizi. Cloud, kami akan memberimu kesempatan. Gunakan kemampuan surgawi Anda untuk menahan Tian Zizi sehingga Yue Zifeng dan Ye Zikiu memiliki kesempatan untuk menyerang. Mengki mengirimkan strategi kepada semua orang. Dia menemukan bahwa serangan spiritualnya sendiri diserap oleh manifestasi Tian Zizi. Patung dewa menyerap serangannya, membuatnya gelisah. Dia khawatir serangannya menjadi makanan bagi patung itu. Saat ini, satu-satunya yang mampu menembus energi samsara Tian Zizi adalah Yue Zifeng dan Ye Zikiu. Namun, sebagian besar perhatiannya terkunci pada mereka, mencegah mereka menyerang secara efektif. Tian Zizi mengambil keuntungan dari itu, memaksa mereka berdua untuk bertahan setiap kali dia menyerang, memungkinkan dia untuk secara bertahap mengendalikan tempo medan perang. Tian Zizi melepaskan tiga serangan berturut-turut ke Yue Zifeng, menyapu bersih lawan. Dia akhirnya tiba di depannya dan mengangkat tombaknya. Namun, garis cahaya hitam yang mengandung aura pemusnahan tiba-tiba melesat ke arah Tian Zizi tanpa peringatan apapun. Tian Zizi buru-buru memblokir, hanya untuk menghilangkan lengannya. Betapa menyesalnya. Mengki dan yang lainnya menghela nafas. Dengan bekerja sama, mereka telah menciptakan peluang optimal bagi Cloud untuk menyerang, tetapi Tian Zizi terlalu kuat. Meskipun serangan ini datang tanpa suara, dia masih berhasil menghindari cedera fatal. Mencari kematian, Tian Zizi dengan marah memelototi Cloud. Kejutan datang satu demi satu. Will De, Meng Ki, Guo Ran, Yue Zifeng, Ye Zikyu, dan yang lainnya benar-benar melampaui harapannya. Dia berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah menghancurkan mereka, hanya untuk menemukan bahwa itu telah menjadi pertarungan yang relatif seimbang. Meski begitu, dia masih merasakan kepuasan. Saat itu, dia telah bergabung dengan Kun Pengzi dan Difeng untuk menyerang Longchen, tetapi sekarang Longchen terpaksa menyerangnya dengan yang lain. Dia mulai merekam ini secara diam-diam. Begitu dia membunuh Longchen, dia akan merilis rekaman ini secara terbuka. Awalnya, rekaman ini sempurna, tetapi sekarang dia telah berulang kali terluka, merusak kemegahannya. Citranya sebagai seorang ahli yang tak tertandingi sedang dihancurkan. Serangan Cloud sangat menakutkan. Jika itu mengenai kepalanya, kekuatan samsaranya tidak akan berdaya untuk melakukan apapun padanya. Dia akan dibunuh. Lengan Tian Shizi tumbuh kembali. Satu-satunya yang mampu meninggalkan luka abadi di tubuhnya adalah Yue Zifeng. Bahkan kemampuan surgawi Cloud tidak dapat melakukan itu. Oleh karena itu, Tian Shizi terus menyerang Yue Zifeng karena dialah yang paling mengancam. Selama dia membunuhnya, pertempuran ini akan menjadi miliknya untuk dimenangkan. Pedang Ki mengamuk di udara. Ini adalah pertempuran monster puncak. Murid-murid benua surga bela diri hanya bisa menatap. Apalagi mereka, bahkan para ahli seperti Ye Lingshan, Song Mingyuan, dan Li Qi tidak dapat bergabung dalam pertempuran ini. Jumlah saja tidak cukup untuk menangani seorang ahli seperti Tian Shizi. Lebih banyak angka hanya akan melemahkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Dengan gagalnya serangan Cloud, Tian Shizi sekarang berjaga-jaga, dan tidak ada lagi kesempatan bagi Cloud untuk menyerang. Cloud berubah menjadi bentuk manusia, memegang bulu aslinya yang asli. Chu Yao dan Liu Ruyan mengendalikan medan perang dengan kilat Longchen. Hal-hal secara bertahap jatuh ke jalan buntu. Tidak ada yang berani sedikitpun ceroboh karena itu akan merenggut nyawa seseorang. Setelah memasuki langkah keempat dari alam Netter Passage, Tian Shizi sangat kuat. Tiba-tiba, Tian Shizi menangis. Dia benar-benar melemparkan tombaknya ke samping dan bertepuk tangan. Dunia bergidik saat cahaya berdarah menyelimuti Mengqi dan yang lainnya. Raja Korup menghadap sembilan surga, penjara. Bab 2462 banding 2462. Patung dalam manifestasi Tian Shizi tiba-tiba menjadi hidup, membentuk segel tangannya sendiri. Manifestasinya menyapu dunia, menciptakan domain bulat di sekitar Longchen dan yang lainnya. Domain ini adalah bagian dari manifestasi Tian Shizi. Mereka seperti tersedot ke dalamnya. Ekspresi semua orang berubah. Guoran adalah yang pertama mencoba menyerang, tetapi serangannya tidak mengguncang bola sama sekali. Hahaha, Tian Shizi tertawa, berdiri di atas patung itu. Apakah kamu pikir aku hanya memiliki sedikit kemampuan ini? Anda naif. Anda tidak tahu betapa menakutkannya sebuah manifestasi ketika nama aslinya dipanggil. Anda berada dalam domain manifestasi saya. Di sini, saya adalah dewa dan tidak ada dari Anda yang dapat bersaing dengan saya. Petik 2. Wilde, yang entah tidak percaya atau tidak mengerti, menyerang. Tongkat tulangnya menabrak Tian Shizi, tetapi patung itu bergerak, menghantamkan tinju ke Wilde. Akibatnya, tongkat tulang Wilde yang sangat tangguh yang tidak pernah rusak dalam pertempuran hancur. Liar. Semua orang terkejut, bergegas. Wilde menabrak dinding domain dan memantul darinya. Ketika dia mengangkat dirinya, tangannya berlumuran darah. Garis retakan telah muncul hingga ke bahunya. Bodoh-bodoh, di tempat ini, kekuatan kasarmu jauh dari cukup. Manifestasi yang sepenuhnya terbangun dapat melepaskan energi dunia melalui setiap bagiannya. Energi dunia Anda hanya dapat dilepaskan melalui tubuh Anda, tetapi energi dunia saya sepenuhnya dilepaskan ke seluruh domain ini. Domain ini adalah dunia saya. Di sini, saya dapat dengan bebas melepaskan kekuatan penuh dari ruang astral saya, dan itu tidak lagi dibatasi oleh tubuh fisik saya. Bisakah kekuatan seseorang bersaing dengan kekuatan dunia? Tian Shizi mengalihkan pandangannya ke mereka. Penampilan terkejut mereka sangat memuaskan baginya. Saya yakin Anda tidak pernah membayangkan seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan oleh sebuah manifestasi. Meskipun banyak dari Anda yang berbakat dan memiliki kesempatan untuk mencapai level ini, saya tidak akan memberi Anda kesempatan itu. Hidupmu akan berakhir di sini, kata Tian Shizi. Beberapa gemuruh samar terdengar. Itu mungkin untuk melihat Ye Lingshan, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan yang lainnya menyerang penghalang. Namun, kekuatan mereka tidak dapat menerobos. Mereka seperti belalang yang melompat ke pintu yang berat. Saya baru saja memasuki alam samsara, tetapi kecuali jika kekuatan seseorang dapat melampaui hukum manifestasi saya, penghalang ini tidak akan pecah. Semuanya, sudah waktunya bagimu untuk mati. Saya masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Long Chen, maaf, aku akan mulai dengan teman-temanmu. Tian Shizi tersenyum pada Long Chen dengan sinis. Namun, dari awal hingga akhir, Long Chen tetap tanpa ekspresi. Petir berkelap-kelip di sekelilingnya, tetapi kilat itu mulai kehilangan cahayanya di bawah tekanan Tian Shizi. Itu Gu Oran, kan? Semut sepertimu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depanku. Aku akan membunuhmu dulu. Anda dapat menganggapnya sebagai bantuan saya untuk Anda. Tian Shizi mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya kemasan melesat keluar. Menghindari. Semua orang ingin menghentikannya, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa energi surgawi daun mereka telah diisolasi dari mereka. Cahaya kemasan telah mencapai Gu Oran. Gu Oran memanggil pertahanan armornya, hanya untuk membuat tanda pada armornya berkedip. Armor ini dirancang untuk bekerja dengan energi heavenly daunnya. Tanpa itu, kekuatan armornya turun lebih dari setengahnya. Ini sudah berakhir. Rasa kematian membanjiri hati Gu Oran. Ledakan. Cahaya kemasan dihancurkan oleh sinar cahaya pedang. Gu Oran jatuh ke belakang, armornya semakin redup. Zifeng. Semua orang senang melihat Gu Oran hidup. Yang menyelamatkannya adalah Yue Zifeng, tapi ekspresinya sangat berat. Legenda mengatakan bahwa pedang daun dapat berdiri sendiri di luar Tao Surgawi. Tampaknya legenda itu benar. Tian Shizi memandang Yue Zifeng. Pembudidaya pedang adalah keberadaan yang paling sulit untuk dinilai di dunia ini. Satu-satunya yang tidak ditekan oleh domainnya adalah Yue Zifeng. Tian Shizi kemudian melirik Long Chen yang tertutup petir dan menggelengkan kepalanya. Siapa yang mengira bahwa Long Chen yang terkenal akan ditekan sedemikian rupa, tetapi kamu masih bisa bergerak? Yah, saya tidak keberatan menunjukkan kepada Anda betapa tidak cocoknya Anda. Petik 2. Tian Shizi membentuk segel tangan baru. Setelah itu, patung itu melepaskan gelombang cahaya keemasan yang menyelimuti semua orang. Pada saat itu, Mengki dan yang lainnya terkejut menemukan bahwa mereka tidak bisa lagi bergerak. Ini adalah jenis energi Surgawi Dao yang berbeda, atau mungkin harus disebut energi dunia. Dalam domain ini, dia adalah penguasa Tao Surgawi. Alam kita ditekan, Mengki ditransmisikan ke semua orang. Dalam perjalanan mereka ke sini, mereka telah bertemu dengan para ahli di alam samsara, dan mereka telah membunuh beberapa dari mereka. Tetapi mereka belum pernah bertemu seseorang dengan kekuatan seperti itu. Ini adalah kekuatan yang sepenuhnya menindas yang tidak bisa mereka lawan. Zifeng, semua orang tiba-tiba menjerit kaget. Pada saat ini, tombak Tian Shizi menusuk ke arah Yue Zifeng. Pedang Yue Zifeng menari di depannya, memblokir tujuh serangan Tian Shizi berturut-turut. Namun, pada kedelapan kalinya, pedangnya hancur. Fragmen memotong tubuh Yue Zifeng. Karena dia bukan seorang Empyrean, dia tidak bisa menggunakan energi Surgawi Dao untuk menyembuhkan. Menambah tubuh lemah para pembudidaya pedang, luka-luka ini, yang tidak berarti bagi orang lain, bisa berakibat fatal baginya. Ini adalah domain Tian Shizi, jadi Yue Zifeng bahkan tidak bisa menggunakan energi hidupnya untuk menyembuhkan di sini. Aku benar-benar mengagumimu. Anda bukan seorang Empyrean, tetapi dengan mengandalkan diri sendiri, Anda dapat mencapai level ini. Anda bahkan mungkin memberi saya perasaan yang lebih mengancam daripada Longchen. Tapi sekarang saya bisa tenang. Sinar cahaya menyelimuti Yue Zifeng, membuatnya tidak bisa bergerak juga. Yue Zifeng berlumuran darah. Menyaksikan Tian Shizi perlahan mendekatinya, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Meskipun aku mengagumimu, aku masih tidak punya pilihan selain membunuhmu. Tian Shizi tersenyum tipis dan mengarahkan tombaknya ke kepala Yue Zifeng. Dia berbalik untuk melihat Longchen. Longchen, sekarang aku akan mengembalikan penghinaanku padamu sepuluh kali lipat. Tepat di depanmu, aku akan membunuh semua orang di sisimu. Pada saat ini, kilat di sekitar Longchen telah melemah hingga hampir tidak berkedip. Pada suatu waktu, bahkan cincin surgawinya telah memudar. Namun, ekspresinya masih tenang. Pernahkah Anda mendengar pepatah ini? Orang bodoh selalu banyak bicara sebelum mati. Akhirnya, Longchen berbicara untuk pertama kalinya sejak memasuki domain Tian Shizi. Namun, begitu dia berbicara, ekspresi Tian Shizi berubah. Suara Longchen bukan suaranya. Itu adalah suara sintetis dari gemuruh guntur. Karena firasat buruk, Tian Shizi langsung menusukkan tombaknya ke kepala Yue Zifeng. Sangat terlambat, Longchen tiba-tiba tertawa. Ledakan. Tubuh Longchen meledak, dan pedang hitam yang menyeramkan terbang keluar darinya. Efil Moon benar-benar meledakkan Longchen dan menusuk lurus ke arah Tian Shizi. Tian Shizi terkejut menemukan bahwa Efil Moon juga dapat mengabaikan hukum wilayahnya. Itu berisi kekuatan penghancur sehingga dia tahu jika dia dipukul, dia pasti akan mati. Dengan domainnya tidak dapat mengikatnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada Yue Zifeng dan mengayunkan tombaknya ke Efil Moon. Namun, saat kedua senjata akan bertemu, Efil Moon menghilang. Tombaknya menyapu udara kosong. Sesosok tiba-tiba muncul di depannya, menamparkan wajahnya. Longchen. Ketika Tian Shizi menstabilkan dirinya di kejauhan, dia melihat Longchen berdiri di samping Yue Zifeng dengan Efil Moon di tangannya. Selain itu, saat dia merasakan energi hidup dan mati yang mengalir di dalam tubuh Longchen dalam siklus tanpa akhir, dia tercengang. Apakah kamu terkejut? Longchen mengayunkan Efil Moon, menyebabkan kekosongan hancur. Kekuatan yang mengikat semua orang rusak, jadi Mengki dan yang lainnya mendapatkan kembali kebebasan mereka. Wilde terhuyung dan hampir jatuh. Tian Shizi telah memberinya perhatian khusus, mengikatnya dengan kekuatan tiga kali lipat dari yang lain. Orang lain akan langsung dihancurkan. Wilde seperti Yue Zifeng karena dia tidak membutuhkan energi Heavenly Dao, tetapi kekuatan kasarnya juga ditekan dalam domain ini. Setelah senjatanya patah, dia tidak tahu bagaimana cara melepaskan kekuatannya. Bos, kamu berhasil, tanya Guoran dengan senang. Saya menyelesaikan waktu tiga napas sebelumnya, tetapi saya sedang menyelesaikan beberapa pengaturan. Sekarang, semuanya terkendali. Longchen berbalik ke arah Tian Shizi. Tian Shizi, kita bisa menyelesaikan semua dendam kita hari ini. Keluarkan kekuatan apapun yang Anda miliki, atau Anda tidak akan mendapatkan kesempatan lagi di masa depan. Petik 2 Bab 2463 Tombak Dunia Bawah Dewa Rusak Penerjemah, Boren Tobe Longchen berdiri di dalam domain Tian Shizi, tetapi hukum domain ini tidak mengikatnya. Itu karena dia juga telah mencapai langkah keempat nether passage dan mengendalikan kekuatan samsara. Dengan tebasan Efil Moon yang sederhana, air mata muncul di dalam domain. Mengqi dan yang lainnya memahami niatnya dan mundur dari domain. Ye Lingshan dan yang lainnya juga menghentikan serangan mereka, bergabung bersama mereka. Mengqi melihat binatang kerangkanya dan menggelengkan kepalanya. Dia telah menggunakan kurang dari setengah energinya, jadi dia bisa memanggilnya sekali lagi. Setelah dievakuasi, semua orang fokus pada dua sosok di dalam domain. Longchen dengan ringan berkata, Apakah kamu penasaran? Ketika Anda melihat saya memanggil petir saya, itu bukan lagi saya tetapi klon petir. Itu sebabnya semua seranganku difokuskan pada jarak jauh. Klon ini tidak memiliki kekuatan untuk melawanmu dalam jarak dekat, dan aku tidak ingin kamu merasakan apapun. Apakah rasanya menyenangkan bertarung melawan begitu banyak orang kuat sekaligus? Apakah rasanya begitu baik sehingga Anda tidak ingin itu berakhir dengan cepat? Apakah Anda ingin menikmati perasaan tak tertandingi itu? Longchen tahu bahwa Tian Shizi bingung. Kepalanya telah kacau oleh kekuatannya sendiri. Di bawah serangan Mengki, Chu Yao, Yuezifeng, Wilde, dan yang lainnya, dia tidak memikirkan Longchen. Saat semua orang menyerang, Longchen telah memasuki mata air hidup dan mati untuk menyerap energinya. Orang lain harus terlebih dahulu memasuki kondisi meditasi yang sempurna, tetapi Longchen tidak perlu melakukannya. Mata air ini adalah lokasi alami di mana energi hidup dan mati mengalir dengan esensi samsara. Dengan menyerapnya, Longchen dengan cepat datang untuk dapat mengendalikan kekuatan samsara. Orang lain akan membutuhkan beberapa hari untuk memahami bagaimana menggunakan kekuatan samsara bahkan di saat-saat terbaik, tetapi ranah mental Longchen telah jauh melampaui basis kultivasinya, yang selalu tertinggal di belakang. Dengan pegas ini sebagai model yang menunjukkan bagaimana kekuatan samsara diedarkan, dia menguasainya hanya dalam waktu singkat. Meskipun dia baru saja menginjakan kaki di alam ini dan belum sepenuhnya memahaminya, itu sudah cukup. Adapun klon petirnya, dia sengaja meninggalkannya di dalam domain sehingga dia bisa menemukan simpul domain. Tanpa mengetahui di mana tempat itu, masuk dari luar sangat sulit. Setelah menemukannya, masuk dan keluar menjadi lebih mudah. Tatapan Tian Shizi menakutkan sekarang. Perasaan tidak nyaman telah tumbuh begitu kuat sehingga bisa dianggap sebagai semacam ketakutan sekarang. Dia tidak tahu apakah ketakutan ini adalah bayangan yang ditinggalkan oleh kekalahannya sebelumnya dari Longchen atau apakah itu berasal dari rasa bahayanya. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Tapi kepercayaan diri itu berasal dari kebodohan. Anda baru saja menginjakan kaki ke alam samsara dan bahkan tidak tahu bagaimana memanggil nama sebenarnya dari manifestasi Anda. Oh tunggu, Anda bahkan bukan Empirian. Jika Anda pergi dengan orang lain dan bergabung untuk menyerang saya, mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk menang. Tapi kamu terlalu bodoh. Tetap dalam domain manifestasi saya menandakan bahwa Anda telah mati karena terlalu percaya diri. Tian Shizi memandang Longchen, tombaknya sekali lagi muncul di tangannya. Apakah kamu tahu bagaimana sebagian besar lawan kuatku mati? Aku akan memberitahumu. Mereka mati karena terlalu banyak bicara. Jika Anda tidak terlalu sombong, jika Anda tidak menunjukkan banyak lawan yang luar biasa, jika Anda tidak banyak bicara dan malah membunuh saya dari awal, mungkin Anda tidak akan mati. Hari ini, Anda begitu sombong sehingga menggelikan. Saya akan memberitahu Anda ini, bahkan jika saya tidak memasuki langkah keempat, Anda masih akan menghadapi kekalahan yang menyedihkan hari ini. Namun, bahkan jika aku bisa mengalahkanmu, aku tidak akan bisa menahanmu di sini begitu kamu mencoba lari. Maka Anda akan hidup lebih lama. Ingat, kamu mati karena mulutmu yang banyak bicara, kata Longchen. Omong kosong asteris T, manifestasi Tian Sizi bergidik. Cahaya surgawi memenuhi seluruh domain, dan tekanan menimpa Longchen dari segala arah. Kekuatan itu berkali-kali lebih besar dari apa yang telah digunakan untuk mengikat Mengki dan yang lainnya. Menghadapi tekanan itu, Longchen dengan tenang berjalan ke depan, tampaknya tidak terpengaruh. Cincin surgawinya muncul di belakangnya. Namun, kali ini, cincin surgawi Longchen berbeda dari sebelumnya. Langit berbintang telah muncul di dalamnya. Rasanya seperti menatap ke alam semesta yang luas. Itu misterius dan indah. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada total 108 ribu bintang yang bersinar di dalam cincin surgawi. Itu adalah ruang astral di dalam tubuh Longchen. Mereka sekarang tercermin dalam cincin surgawinya. Cahaya lima warna terpancar dari cincin surgawi, mewarnai domain dengan warnanya. Kemarahanmu berasal dari ketakutanmu. Teriakan Anda adalah untuk memberi diri Anda keberanian. Kekejaman Anda menyembunyikan ketakutan akan kematian di dalam hati Anda. Omong kosong apa omong kosong tentang kematian yang kembali kepelukan Dewa Rusak. Bahkan Anda, putra Dewa, tidak percaya omong kosong itu. Jadi kamu takut mati. Jalan rusak Anda hanyalah sekelompok idiot yang membohongi diri mereka sendiri. Semua ketakutanmu adalah menyembunyikan ketakutanmu sendiri. Cincin surgawi Longchen terus memancarkan cahaya. Tekanan besar yang menimpannya perlahan memudar. Kekuatan Samsara mengalir di dalam meridiannya. Dia tahu bahwa dia sekarang mengendalikan kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, dia sendiri tidak sepenuhnya jelas tentang apa kekuatan ini. Ketika dia memanggil cincin surgawinya, ruang astralnya tampak hidup, secara otomatis menghubungkan kekuatan mereka untuk membentuk langit berbintang yang misterius ini. Kekuatan mereka dilepaskan sepenuhnya. Dalam kondisinya saat ini, dia akhirnya dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan 108,00 ruang astralnya. Meskipun dia tidak memiliki manifestasi, saat kekuatan ruang astralnya memasuki tubuhnya, dia merasa dipenuhi dengan kekuatan. Dia bahkan tidak berani melepaskan kekuatan penuh itu sekaligus. Dia melepaskannya sedikit demi sedikit, takut tubuhnya sendiri tidak akan mampu mengatasinya. Tidak heran Tian Shizi berani datang ke sini sendirian. Ini adalah jurang pemisah yang memisahkan langkah ketiga dan keempat dari Netter Passage. Omong kosong, Tian Shizi meraung dengan marah. Kata-kata Longchen telah menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Dia benar-benar takut, dan ketakutan itu terus tumbuh. Dia memiliki keinginan untuk berbalik dan melarikan diri sekarang. Namun, dia tidak mau melarikan diri begitu saja. Longchen baru saja menginjakan kaki ke langkah keempat dan belum terbiasa dengan kekuatan samsaranya. Ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk membunuhnya. Sekarang, dia menyesal tidak segera membunuh Longchen. Mungkin saat itu Longchen akan mati. Bahkan dengan semua orang yang melindungi Longchen, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Sayangnya, tidak ada begitu banyak jika di dunia ini, juga tidak ada obat untuk penyesalan. Setiap kata-kata Longchen seperti panah beracun yang menembak kebagian terlemah dari hatinya, menginjak-injak martabatnya dan mempermalukan imannya. Dengan raungan marah, energi dunianya meletus. Ruang bergidik ketika retakan muncul di udara di sekitar cincin surgawi Longchen. Namun, bahkan ketika Tian Shizi berusaha menggunakan wilayah kekuasaannya untuk menghancurkannya, cincin suci itu tidak terpengaruh. Apakah kamu membutuhkan kertas? Sepertinya anda kesulitan buang air besar. Longchen memandang ekspresi sembelit Tian Shizi dengan simpatik. Tian Shizi tiba-tiba batuk seteguk darah. Auranya terbang ke dalam kekacauan, dan semua kekuatan yang dia konsentrasikan menghilang. Bos benar-benar bos, dia bisa mengalahkan musuh hanya dengan mulutnya. Pahlawan mana lagi di dunia ini yang bisa melakukan itu? Guoran mengepalkan tinjunya, menatap Longchen dengan penuh hormat. Kata-kata itu pasti mengandung kekuatan membunuh. Mengki dan yang lainnya saling bertukar pandang, menggelengkan kepala. Bahkan sekarang, Longchen tidak peduli dengan statusnya sendiri atau tetap bersikap sebagai ahli. Longchen, aku akan habis-habisan melawanmu. Bahkan saat Tian Shizi meretas darah, dia masih bisa mengaum dengan gila. Patung di belakangnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi rune berwarna darah yang menutupi dirinya. Itu seperti dia terbungkus dalam pelindung darah. Energi surgawi mengamuk di udara, dan aura dewa datang dari Tian Shizi. Beberapa murid yang lebih lemah memiliki keinginan untuk berlutut. Dia menyalakan bagian dari dirinya yang membuatnya menjadi putra dewa. Apakah dia mencoba mati bersama dengan saudara magang senior saudara Longchen? Tangisan kaget terdengar saat seseorang mengenali apa yang dilakukan Tian Shizi. Energi surgawi yang mengamuk di sekitar Tian Shizi mengambil bentuk api surgawi yang menyala-nyala. Dia benar-benar tampak seperti dewa pada saat ini. Tombak neraka raja yang rusak. Manifestasi Tian Shizi berputar di sekitar tombaknya. Kekuatan penuh dari manifestasinya tersedot ke dalam tombaknya. Semuanya, bersembunyi di dalam musim semi. Teriak Mengki tiba-tiba. Semua orang menyelam di bawah mata air. Mati, Tian Shizi dengan marah melepaskan tombaknya. Serangan ini menyebabkan dunia bergetar. Longchen dengan santai mengangkat Evel Moon dari bahunya dengan senyum tipis. Aspirasi besarmu ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Bab 2464 Hancur Penerjemah, Boren Tobe Menghadapi serangan Tian Shizi, Longchen mengangkat Evel Moon di depannya dan dengan tenang menunggunya mendarat. Kekuatan tak berujung beredar di dalam tubuhnya, dan itu berasal dari 108 ribu ruang astralnya. Setelah melangkah ke alam samsara, Longchen akhirnya memahami esensi dari alam Netter Passage. Sebelum ini, ruang astralnya seperti blok individu yang menyumbangkan sebagian dari kekuatan mereka kepadanya. Tetapi dengan energi hidup dan matinya yang baru, itu seperti telah dibuka segelnya. Kekuatan mereka bersatu, bersirkulasi menurut ritme tertentu. Sepertinya mereka telah terbentuk menjadi formasi, memberinya kekuatan yang tak terhitung. Pada saat ini, alih-alih takut, Longchen merasa haus akan lawan yang kuat untuk menguji seberapa kuat kekuatan barunya. Ledakan Tombak Tian Shizi menabrak Evel Moon, melepaskan ledakan cahaya suci yang menghancurkan sekeliling. Hanya mata air hidup dan mati yang tampaknya dilindungi oleh semacam hukum. Sisa ruang di sekitarnya telah hancur. Aura kehancuran terus menggantung di udara. Mengki dan yang lainnya masih di bawah mata air, tidak berani keluar. Mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan Tian Shizi. Tetapi ketika ruang memutar menjadi stabil, mereka melihat Longchen berdiri di lokasi aslinya. Dia tidak bergerak satu inci pun. Surga, dia memblokirnya. Beberapa murid menyelinap keluar dan harus memastikan bahwa mereka tidak hanya melihat sesuatu. Yang lain mengikuti, tetapi mereka tetap siap untuk menyelam kembali dengan pemberitahuan sekecil apapun. Musim semi ini telah menjadi jimat pelindung mereka. Hahaha, bos benar-benar bos. Serangan Tian Shizi bahkan tidak bisa mengguncangnya. Guoran tertawa begitu arogan seolah-olah dialah yang memblokir serangan kuat Tian Shizi. Ini tidak mungkin. Tian Shizi meraung. Dia tidak menahan sedikitpun sekarang, tetapi Longchen dengan mudah menerimanya. Dia menolak untuk percaya ini. Bintang-bintang di dalam cincin surgawi Longchen seperti alam semesta yang luas. Tian Shizi merasa seolah-olah serangannya telah diluncurkan ke alam semesta itu dan menghilang tanpa menimbulkan riak. Pasti ada yang salah. Kenapa kamu tidak mencoba lagi? Longchen menganggup bersama dengan penilaian Tian Shizi. Tian Shizi dengan marah menyerang sekali lagi, menyebabkan teriakan kaget terdengar dari bawah. Guoran dan yang lainnya kembali menyelam. Tian Shizi bahkan tidak mengumpulkan kekuatan sebelum melepaskan serangannya. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa tidak ada ledakan yang mengguncang bumi kali ini, juga tidak ada cahaya surgawi yang murka. Hanya ada ledakan teredam sebelum semuanya menjadi sunyi. Guoran dan yang lainnya dengan hati-hati melihat ke dalam air, tidak berani mengangkat kepala lagi. Tian Shizi menatap kaget, tangannya gemetar. Sekarang ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Aku mengerti bagaimana menggunakan kekuatan samsara untuk menghalau serangan lawan sekarang. Long Chen tersenyum. Dalam serangan pertama, dia telah menggunakan energi hidup dan matinya untuk memblokirnya. Pada saat itu, dia merasakan bahwa sementara sebagian diblokir, menghasilkan ledakan besar, sebagian lagi diserap oleh kekuatan samsaranya. Pada serangan kedua, dia memilih untuk tidak memblokirnya, melainkan mengedarkan kekuatan samsara miliknya untuk dengan mudah menghalau serangan tanpa melukai sedikitpun. Ini memungkinkan dia untuk mengalami perbedaan besar antara langkah ketiga dan keempat. Awalnya, 108 ribu ruang astralnya tidak memberinya keuntungan besar yang diharapkan dalam alam Lifestar. Dengan orang lain hanya memiliki satu ruang astral, tidak peduli seberapa besar mereka, mereka tidak bisa lebih besar dari gabungan ruang astralnya. Ruang astralnya harus setidaknya 10 kali lebih besar dari orang lain. Namun, dia tidak pernah merasa dirinya memiliki keuntungan sebesar itu dalam hal itu. Baru sekarang dia merasa ingin menangis karena emosi. Keuntungan dari 108 ribu ruang astralnya terwujud sekarang. Serangan kekuatan penutian Sizi dengan mudah diserap oleh ruang astralnya tanpa menimbulkan riak. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melukainya. Persiapkan dirimu. Seharusnya giliranku sekarang. Long Chen tiba-tiba menjadi bermusuhan. Bintang-bintang di dalam cincin surgawinya menyala dengan cahaya, dan energi agung melonjak di dalam Evil Moon. Tian Sizi dikirim terbang hanya dengan kekuatan yang melonjak. Bahkan tanpa mengangkat tangan, kekuatan Long Chen yang meningkat saja sudah cukup untuk meledakkannya kembali. Tian Sizi ngeri. Kekuatannya masih terkunci pada Long Chen. Dia tidak melonggarkan kuncinya sedikitpun, tetapi Long Chen dengan mudah menjatuhkannya kembali. Rasakan pedangku. Long Chen menebas Evil Moon tanpa teknik apapun. Itu adalah tebasan sederhana. Namun, dunia terdiam, waktu memudar. Karena yang lainnya membeku, hanya bila hitam Long Chen yang perlahan bergerak di udara. Waktu, kecepatan, mereka semua tidak berarti. Tian Sizi merasakan betapa mengerikannya serangan ini. Serangan ini memenuhi langit dan bumi, jadi tidak ada tempat untuk lari. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerimanya secara langsung. Dengan lolongan, Rune berwarna darah menyala di sekujur tubuhnya sekali lagi. Dia mengangkat tombaknya. Ledakan. Evil Moon menebas, tampaknya sangat lambat dan cepat. Tidak ada badai besar yang mengikutinya, tetapi ketika itu mengenai tombak Tian Sizi, kekuatan Evil Moon langsung meledak. Tombak Tian Sizi meledak dan Rune yang terfragmentasi terbang keluar. Rune itu meratap. Mereka adalah roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya yang disegel di dalam tombak. Setelah mendapatkan kebebasan mereka, mereka seharusnya berterima kasih kepada Long Chen. Namun, mereka telah disegel begitu lama sehingga mereka kehilangan rasionalitas. Mereka menyerang Long Chen, melolong untuk hidupnya. Raungan naga terdengar, dan Lei Long melahap roh-roh jahat itu dalam sekejap. Dengan itu, dunia kembali tenang, mengungkapkan Tian Sizi. Lengan Tian Sizi hilang, dan seluruh tubuhnya tampak seperti porselen yang retak. Dia tertutup retakan yang dalam. Sepertinya dia berada di ambang kematian. Bahkan saat menyalakan energi surgawi seorang putra surgawi, Tian Sizi tidak dapat memblokir satu pukulan pun dari Long Chen yang mengendalikan kekuatan samsara. Long Chen dengan cepat menindaklanjuti dengan tebasan pedangnya yang lain. Itu adalah pukulan biasa sekali lagi. Perisai Raja rusak. Tian Sizi memanggil perisai raksasa berwarna darah, hanya untuk itu langsung hancur. Bahkan energi surgawi tidak bisa menghentikan Long Chen. Meskipun memblokir serangan, gelombang kejut mengakibatkan tubuh retak Tian Sizi meledak. Melalui darah, sosok tembus pandang muncul. Long Chen, tunggu saja. Dengan tubuh fisiknya yang hancur, Tian Sizi tidak bisa bertarung lagi. Sebuah tanda muncul di dahinya, dan dia mulai memudar. Kau terlalu memikirkannya. Jika bukan untuk membunuhmu, apakah menurutmu aku akan mengambil risiko menerobos? Penjara api yang mengamuk. Long Chen mencibir. Tanpa perlu membentuk segel tangan, rantai api muncul di udara dan mengikat ruang di sekitarnya. Pada saat itu, seluruh dunia terputus. Penjara api ini bukan hanya fisik, dan sosok Tian Sizi yang memudar kembali. Tian Sizi merentangkan tangannya, memanggil tombak rahasia. Dia memukul kandang berulang kali tetapi tidak dapat menembusnya. Saya tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Ular laut enam tanduk itu lolos terakhir kali, tapi aku bisa menebusnya sekarang. Penjara api ini sekarang adalah teknik penahanan terkuatku. Itu akan memastikan lawan saya tidak bisa lari setelah dikalahkan. Saya awalnya berencana menggunakannya setelah melukai Anda bersama dengan saudara laki-laki saya, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda akan begitu kooperatif bahkan untuk tidak melihat melalui klon petir saya. Jika ya, Anda akan memiliki peluang 50% untuk menggunakan energi surgawi Anda untuk melarikan diri. Tapi sekarang, tubuh fisik Anda hancur, dan energi surgawi Anda habis. Anda tidak memiliki kesempatan untuk lari, kata Long Chen. Huo Linger adalah pendukung terkuat Long Chen sekarang. Dia adalah pilihan terbaik untuk mencegah Tian Sizi kabur. Dia sudah tahu sejak awal bahwa Tian Sizi harus memiliki banyak jimat pelindung kehidupan. Mengalahkannya itu mudah, tetapi membunuhnya itu sulit. Ekspresi Tian Sizi menyeramkan. Tanda darah muncul di tangannya, dan dia mulai melantunkan sutra. Krune darah dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Long Chen dimulai dan dengan cepat membuat penjara api menyusut. Sangat terlambat, Tian Sizi mencibir. Ketika tubuhnya sepenuhnya tertutup tanda darah, dia terbang ke rantai api, tubuhnya tampak meleleh dan melewatinya. Long Chen, Anda menghabiskan semua energi iman yang saya miliki. Tunggu saja, aku bersumpah aku akan membalas dendam. Tepat ketika Tian Sizi mengucapkan beberapa kata terakhir yang menentukan, belati tembus pandang menusup punggung dan dadanya. Tanda darah yang menutupi tubuhnya dengan cepat memudar. Bab 2465 membunuh Tian Sizi. Penerjemah, Boren Tobe. Sosok kecil berjubah muncul di udara seperti roh malam. Dong Mingyu mengangkat kepalanya, memperlihatkan senyum tipisnya. Dalam keadaan perlindungan surgawi ini, orang lain tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa. Tian Sizi menatap belati yang menembus dadanya dengan kesal. Dia benar-benar telah melupakan Dong Mingyu, seorang putri dewa. Dia telah mengorbankan semua energi surgawi untuk keadaan sementara ini yang memungkinkan dia untuk melarikan diri dari penjara api, hanya untuk mendarat di pelukan Dong Mingyu. Meskipun Dong Mingyu telah mengkhianati aulah pembunuh darah, dia memiliki kekuatan dewa pembunuh, jadi dia masih dianggap sebagai putri dewa. Dari semua orang di sini, dia adalah satu-satunya yang mampu membunuhnya di negara ini. Long Chen memiliki ekspresi yang rumit saat dia melihat Tian Sizi yang tidak bergerak. Sekarang kamu mengerti. Bahkan jika saya tidak menembus ke langkah keempat, kami masih bisa mengalahkan Anda. Ketika Anda kelelahan dan penjara api saya memaksa sisa kekuatan Anda, Anda akan menggunakan teknik ini untuk melarikan diri. Anda tidak akan bisa lolos dari pukulan mematikan Mingyu, tapi mungkin Anda akan berhasil mengubahnya menjadi cedera, bukan kematian. Namun sekarang, Anda tidak memiliki kesempatan. Energi surgawi mengalir keluar dari belati Dong Mingyu, sepenuhnya menghapus energi surgawi Tian Sizi. Roh Yuannya sekarang benar-benar kehabisan energi. Energi dunianya telah habis, energi surgawinya telah dibakar, dan dia tidak lagi memiliki sedikitpun energi untuk melawan. Saya tidak menyangka bahwa saya akan dikalahkan di sini. Tapi kali ini saya yakin dengan kekalahan saya. Di alam yang sama, aku tidak berharga di depanmu. Haha, mungkin ini takdir. Bahkan sebagai putra dewa, aku hanyalah karakter pendukung untuk memicu kecemerlangan orang lain. Kemarahan Tian Sizi memudar, dan dia menjadi tenang. Sekelompok api muncul di dahinya, menunjukkan bahwa roh Yuannya telah dinyalakan. Mengetahui bahwa dia pasti sudah mati, dia memilih untuk membakar yuan spiritnya sendiri untuk menjaga sedikitpun harga dirinya. Katakan padaku kemana kalian semua pergi dan aku akan mengizinkanmu untuk memiliki kematian yang pantas, kata Long Chen. Awalnya, Long Chen bisa melakukan pencarian jiwa. Dengan kehadiran Mengki, mereka mungkin bisa mendapatkan sedikit informasi berharga. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan ini. Pada saat ini, Long Chen tidak merasakan kebencian yang luar biasa terhadap Tian Sizi. Permusuhan mereka adalah hasil dari berada di pihak yang berlawanan. Mereka adalah musuh alami, dan tidak ada benar atau salah. Ini hanya takdir. Hahaha, Tian Sizi tiba-tiba tertawa. Jangan paksa aku untuk melakukannya. Formasi Xia Chen sudah diatur, dan Mengki sudah siap, kata Long Chen dengan dingin. Seperti yang dia katakan, Xia Chen memiliki dua cakram formasi di tangannya, dan Mengki mengeluarkan manifestasinya, siap menggunakan seni spiritualnya kapan saja. Tian Sizi menggelengkan kepalanya. Aku tidak menertawakanmu. Aku menertawakan diriku sendiri. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda dalam hal bakat, kecerdasan, dan sekarang saya bahkan lebih rendah dalam hal karakter. Baiklah, jika ada kehidupan selanjutnya, saya harap saya tidak akan menjadi musuh Anda. Mungkin saya bahkan bisa menjadi seperti prajurit Dragon Blood Anda dan mengikuti di sisi Anda. Mungkin aku tidak akan bingung di kehidupan selanjutnya. Tian Sizi mengangkat tangannya, dan panah spiritual menembak Long Chen. Long Chen menangkapnya, dan meledak. Aliran informasi memasuki pikiran Long Chen. Tubuh Tian Sizi tiba-tiba bergidik. Dia mulai menghilang seperti pasir yang tertiup angin. Dia bergabung ke surga dan bumi, menghilang. Jenius satu generasi, seseorang yang telah mendominasi era mereka, seseorang yang telah disegel selama puluhan ribu tahun sebelum dibangunkan, telah meninggal. Bahkan murid jalan yang benar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kata-kata terakhirnya sangat menyentuh. Tian Sizi sebenarnya memiliki pertanyaan tentang keyakinannya. Dia tidak sepenuhnya setia kepada Dewa Koru, atau dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Mungkin Tian Sizi juga telah melalui hal-hal yang tidak diketahui oleh siapapun. Namun, pengalaman setiap orang bersifat pribadi bagi diri mereka sendiri. Di dunia kultivasi, tidak diketahui berapa banyak orang yang dipaksa ke jalan yang tidak mereka pilih sendiri. Beberapa pilihan dibuat karena mereka tidak punya pilihan lain. Bahkan putra surgawi dari jalan rusak tidak dapat bebas, jadi bagaimana dengan yang lain? Langit dan bumi seperti papan catur, sementara pembudidaya tidak lebih dari potongan permainan. Mereka tidak punya pilihan apakah itu bidak hitam atau bidak putih. Dia tidak harus mati. Selama dia bersumpah untuk tetap setia pada jalan yang benar, kita bisa menerimanya, kata Tang Wan Er dengan menyesal. Yang lain juga merasa sedikit menyesal. Jika Tian Shizi bergabung dengan mereka, bahkan jika dia hanya seorang Yuan Spirit, dia akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Itu juga akan menjadi pukulan serius bagi moral jalur korupsi. Long Chen menggelengkan kepalanya, dia memiliki harga dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak dikendalikan oleh benih dewa, dia tidak akan tunduk seperti itu. Selanjutnya, apakah Anda benar-benar akan menerima seseorang dengan begitu banyak darah dari jalan yang benar di tangannya? Bagaimana dengan sekte lain? Akankah Tian Shizi ingin menjalani kehidupan yang dikutuk oleh orang lain? Mustahil. Jadi kematian adalah akhir terbaiknya. Semua orang mengangguk. Itu benar-benar terjadi. Permusuhan antara jalan yang benar dan yang rusak bukanlah sesuatu yang bisa dihapus. Long Chen, apakah Tian Shizi memberimu informasi yang berguna? Tanya Mengki. Ya. Dia memberi tahu saya semua yang dia tahu, kata Long Chen. Dia dimenangkan oleh karaktermu. Anda membiarkan dia mati sebagai seorang ahli daripada melakukan pencarian jiwa secara langsung, kata Chuyao. Itu benar-benar sedikit mengejutkan. Alasan Long Chen sangat ingin membunuh Tian Shizi adalah untuk mempelajari rahasianya. Tapi meski begitu, dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk bisa menangkap pecahan jiwanya. Mungkin Tian Shizi bahkan memiliki cara untuk menghapus ingatannya. Berdasarkan ingatan Tian Shizi, yang berada di balik layar dari segalanya adalah keluarga Ye. Mereka telah memusulkan untuk memburu aliansi surga bela diri dan murid-murid binatang Suan, dengan tujuan bukan untuk membunuh mereka, tetapi untuk memperlambat mereka. Namun, keluarga Ye licik, dan sementara para murid dari benua itu bertarung di antara mereka sendiri, itu memungkinkan para murid dari keluarga surgawi untuk maju lebih cepat. Mereka dengan lancar maju ke area dengan peluang lebih besar untuk mendapatkan harta. Tian Shizi dan Di Feng bukanlah orang bodoh. Mereka telah meninggalkan penanda pada para ahli dari keluarga dewa, memungkinkan mereka untuk menyadari bahwa mereka semua berkumpul di musim semi. Dengan tujuan agar keluarga dewa terekspos kepada mereka, mereka membuat rencana baru, meninggalkan sebagian dari pasukan mereka untuk mengganggu legion darah naga sehingga mereka juga bisa pergi mencari harta karun tanpa campur tangan mereka. Pada saat itu, Tian Shizi telah mengusulkan untuk mengambil peran mengganggu mereka. Ye Ming telah memperingatkannya untuk tidak melawan Long Chen secara langsung dan hanya mengganggu kemajuannya sebelum pergi. Tian Shizi telah setuju tetapi tidak bertindak sesuai dengan instruksinya. Apakah Zian, Nyonya Namong, dan Nyonya Beitang sudah maju? Tanya Mengki. Long Chen mengangguk. Mereka semua pintar. Kemungkinan besar, mereka memiliki cara untuk melacak para ahli keluarga dewa, jadi kelompok mereka tidak perlu membuang waktu untuk berkumpul sebelum maju ke lokasi ini. Selain orang-orang bodoh dari ras iblis laut itu, yang lain semuanya telah mencapai tempat ini sebelum kita. Bahkan sesama Monian itu berhasil masuk ke sini. Petik 2. Ketika dia menyebutkan Monian, Long Chen mau tidak mau menganggapnya agak lucu. Menurut ingatan Tian Shizi, Monian telah menjadi sasaran jalur korup dan aliansi keluarga kuno saat tiba di sini. Pada saat itu, dia telah menyatakan bahwa jika ada yang berani mengganggu kemajuan murid keluarga Mo, tidak ada orang lain yang akan diizinkan untuk maju juga. Ye Ming bahkan telah bertarung dengannya, dan dalam pertukaran penyelidikan mereka, Ye Ming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sejumlah besar energi surgawi di dalam tubuh Monian telah mengejutkan semua orang. Mereka berpikir bahwa dia telah mendapatkan beberapa warisan dewa dan menjadi putra dewa. Pertunjukan kekuasaan itu mengakibatkan tidak ada yang berani memusuhi dia lebih jauh. Meskipun dia tidak akan bisa membunuh mereka semua, jika dia menyebabkan keributan, tidak ada dari mereka yang bisa berkultivasi dengan damai. Akibatnya, mereka semua maju dan terus maju. Satu-satunya hal yang membuat Long Chen merasa sedikit tidak nyaman adalah Feng Fei, Peripil, dan bahkan Dong Fang Yu yang tidak ada di antara mereka. Bos, apakah Anda tahu ke mana mereka pergi? Tanya Guoran. Saya tahu arah dan lokasi umum. Ye Ming memberitahu itu kepada Tian Sisi. Sekarang dia sudah mati, Ye Ming pasti telah diperingatkan. Aku harus pergi ke sana dengan cepat. Long Chen menoleh ke semua orang. Selesaikan berkultivasi di sini. Setelah maju, prajurit Dragonblood seharusnya tidak berpisah. Aliansi Surga Beladiri dan murid binatang Suan harus membentuk kelompok baru dan pergi menjelajahi wilayah Barat Laut. Itu adalah wilayah yang tidak diketahui dengan lebih banyak harta yang belum ditemukan orang lain. Adapun saya sendiri, Anda tidak perlu terburu-buru untuk bergabung dengan saya. Pergi mencari peluang Anda sendiri. Hanya ahli kelas kapten dalam Dragonblood Legion yang diizinkan keluar sendirian. Semua orang harus tetap bersama. Ya, prajurit Dragonblood setuju. Mereka tahu bahwa di daerah berbahaya itu, hanya kapten yang bisa melindungi diri mereka sendiri. Kakak magang senior Long Chen, haruskah beberapa dari kita tetap tinggal untuk menghentikan iblis laut? Tanya salah satu murid Marsial Heaven Alliance. Mereka dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh jalan rusak dan aliansi keluarga kuno terhadap mereka. Mata air ini memiliki kekuatan yang menantang surga. Itu bisa memperlambat ras iblis laut dari menggunakan kekuatannya. Tidak dibutuhkan. Jika kita meninggalkan terlalu sedikit orang, itu akan berbahaya. Terlalu banyak dan itu tidak sepadan. Ras iblis laut memiliki terlalu banyak orang, jadi kita tidak bisa kelelahan melawan mereka. Jika Anda punya waktu itu, Anda harus pergi mencari peluang Anda sendiri. Orang-orang bodoh dari ras iblis laut itu tidak layak membuang waktu, kata Longchen. Semuanya, jaga dirimu baik-baik. Longchen mengangguk ke arah Mengki dan yang lainnya sebelum sepasang sayap petir muncul di punggungnya dan dia menghilang. Dia baru saja meninggalkan daerah mata air ketika dia merasakan sesuatu. Dia perlahan terbang menuju batu yang jauh. Bab 2466 Sarang Naga 10.000 Penerjemah Borentobe Itu adalah batu yang sangat biasa. Namun, itu tampak agak mencolok di dalam hutan ini. Ketika Longchen mengambilnya, dia menemukan batu hitam di bawahnya, dan ada beberapa kerikil lagi di sekitar batu hitam itu, membentuk panah. Longchen mengambil batu hitam itu. Batu ini berasal dari Neterward. Itu memiliki aura spesifik dari Neterward. Ini adalah sesuatu yang Monian bawa kembali dari Neterward. Pada saat itu, Longchen bahkan menertawakannya, mengatakan bahwa itu hanya batu biasa yang tidak berguna. Namun, sekarang digunakan untuk tujuan luar biasa. Ingatan orang lain tentang Neterward terhapus setelah kembali, tetapi karena hubungannya dengan Netergod, dia sangat sensitif terhadap aura ini. Adapun Monian, dia telah mencuri kulit fanah Hongyaoyang. Ingatannya tentang Neterward tidak akan pernah pudar. Tidak ada orang lain yang akan memperhatikan aura batu ini, tetapi Longchen langsung menyadarinya. Monian bahkan membungkusnya dengan kekuatan samsara untuk menutupi auranya. Dengan begitu, hanya sekali Longchen mencapai alam samsara dia bisa merasakan aura Neterward dari batu. Sepertinya Monian tidak ingin Longchen mengejarnya jika dia belum menerobos. Orang itu cukup pintar. Dia pasti memperhatikan plot Yeming dan menyelinap setelah mereka. Petik 2 Longchen melihat bahwa arah panah menunjuk ke arah umum yang sama seperti di mana ingatan Tian Shizi menyuruhnya pergi. Monian pasti tidak akan mengantisipasi bahwa Longchen akan mengetahuinya dari ingatan Tian Shizi. Setelah melihat sekeliling, Longchen melesat, melihat beberapa tanda pertempuran. Tidak diketahui siapa yang bertarung. Setelah seharian terbang, Longchen melihat sekelompok beberapa ribu orang mencari sesuatu. Kelompok itu langsung merasa putus asa, karena mereka termasuk dalam aliansi keluarga kuno. Longchen melirik mereka dan kemudian terus terbang. Murid-murid yang berasumsi bahwa kematian mereka telah ditetapkan di atas batu menatap dengan kaget. Mungkin dia tidak suka membunuh orang seperti kita, kata salah satu dari mereka dengan getir. Meskipun telah lolos dari kematian, perasaan jijik itu bukanlah perasaan yang baik. Anda salah. Kami tidak menyerangnya, jadi dia tidak membunuh kami. Dia tidak akan melampiaskan kemarahannya pada kita. Dia tidak benar-benar melihat kita sebagai musuh, hanya di Feng. Aliansi keluarga kuno pernah bersekutu dengan Martial Heaven Alliance. Jika itu masih terjadi, dia akan menjadi jenius surgawi di pihak kita. Itu sangat disayangkan. Sejujurnya, saya malu dengan aliansi keluarga kuno karena sering menargetkannya. Bahkan jika dia membunuhku sekarang, aku tidak akan merasa benci mengingat apa yang dilakukan aliansi keluarga kuno padanya, kata satu orang. Orang itu membuat semua orang terdiam sejenak. Mereka seharusnya berada di pihak yang sama, tetapi semuanya berakhir seperti ini. Kakak Magang Senior Long Chen tidak membunuh kita, jadi aku tidak akan menyerangnya seumur hidup ini. Saya pikir akan lebih baik jika kita tidak terburu-buru menuju tempat berkumpul sehingga kita tidak harus bertarung dengan sekutu lama kita, usul satu orang. Ide bagus. Aku juga tidak akan pergi. Mari kita perlakukan seolah-olah kita sudah mati. Dalam sekejap, semua orang menyetujui saran ini. Begitu mereka mencapai tempat berkumpul dengan Di Feng, mereka tidak punya pilihan selain melawan Long Chen. Apa yang bisa mereka lakukan saat itu? Long Chen tidak membunuh mereka sekarang, tetapi mereka harus melawan orang-orang di pihak Long Chen. Ayo pergi ke sana. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan api membuat semua orang melihat kekejauhan. Disitulah Senior Magang Saudara Long Chen pergi. Mari lihat. Mereka dengan hati-hati melakukan perjalanan selama satu jam sebelum mencapai tanah tandus yang telah hangus hitam. Meskipun pertempuran telah berakhir, energi api telah mengubah tempat ini menjadi domain yang sisa kekuatannya sangat menakutkan sehingga mereka tidak berani mendekat. Itu adalah jalan yang rusak. Satu orang menunjuk ke arah tombak yang rusak di tanah. Itu praktis meleleh, tetapi karena berada di pinggiran medan perang, masih mungkin untuk merasakan bahwa itu adalah senjata yang korup. Itu adalah senjata ahli jalur korupsi, Saling Kiao. Seru seseorang tiba-tiba. The Blood Halbert Soul Rapper, Saling Kiao itu. Bukankah dia salah satu dari empat jenderal di bawah Tian Shizi yang disegel bersama dengannya. Ya, saya pernah melihatnya bertarung. Aura tombak ini pasti miliknya, kata orang itu. Semua orang terkejut. Seseorang yang telah mencapai langkah keempat dan merupakan salah satu dari empat jenderal Tian Shizi telah dibunuh dengan lambayan tangan Long Chen. Mereka juga melihat beberapa senjata terfragmentasi di seluruh medan perang. Berdasarkan apa yang mereka lihat, jalur korup berjalan dalam kelompok 10.000 orang. Dengan kata lain, serangan Long Chen telah memusnahkan 10.000 ahli korup, bahkan pemimpin mereka tidak berdaya untuk memblokirnya. Untuk sesaat, orang-orang ini hanya bisa berdiri di sana dengan kaget. Mereka mengira Long Chen tidak membunuh mereka karena dia meremehkan melakukannya dan tidak ingin membuang waktu. Tetapi setelah melihat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa membunuh mereka semudah membalikkan tangan. Ayo pergi. Senior magang saudara Long Chen memberi kami cara untuk hidup. Jika kita terus melawannya, itu akan benar-benar mencari kematian. Salah satu pemimpin pasukan ini menggelengkan kepalanya dan membawa kelompoknya pergi. Mereka telah melepaskan pikiran untuk menjadi musuh Long Chen. Tekad mereka sedemikian rupa sehingga bahkan jika mereka harus meninggalkan aliansi keluarga kuno untuk menghindari musuh dengan Long Chen, mereka akan melakukannya. Jika mereka masih tidak mengenali bantuan ini, mereka bukan manusia. Long Chen telah menemukan dua regu dari jalur rusak saat dia bepergian, dan dia telah memusnahkan mereka dengan satu pukulan setiap kali. Kekuatan Huolinger saat ini begitu besar sehingga musuh-musuhnya bahkan tidak bisa bereaksi. Dia secara bertahap mulai mendapatkan kendali atas kekuatannya sendiri, dan kekuatan membunuhnya bahkan membuat Long Chen takut. Bola api surgawi tidak hanya meningkatkan kecerdasannya, tetapi juga memberinya jejak kekuatan yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Long Chen curiga bahwa itu adalah jejak kekuatan api surgawi. Api surgawi ada di atas api bumi. Mereka juga disebut api surgawi dan api abadi, hal-hal yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Dapat dikatakan bahwa orb api surgawi telah menjadi harta yang tak ternilai. Sebuah pil besar muncul di tangan Long Chen. Itu masih memiliki kilat yang berkelap-kelip di atasnya, tetapi dia melemparkannya ke mulutnya. Itu adalah pil Netergate kelas atas yang baru-baru ini disempurnakan dan juga pil kesengsaraan raksasa. Akibatnya, bintang Netergate di atas dan tiannya bergidik. Energi pil raksasa itu tampaknya telah membangunkannya dari tidur. Kekuatan mengalir ke dalamnya, dengan lima bintang lainnya juga menyala. Long Chen tahu bahwa lima bintang lainnya juga memperebutkan energi. Dari saat dia memadatkan bintang gerbang surgawi, dia telah memperhatikan fenomena ini. Penguatan bintang Netergate membutuhkan lima bintang lainnya untuk diangkat juga. Metode kultivasi semacam ini aneh, tetapi tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk menyeimbangkan kekuatan bintang-bintang. Bintang Fengfu adalah bintang pertama yang dieringkas dan juga yang terlemah. Tetapi kekuatannya saat ini identik dengan bintang-bintang lainnya. Mereka selalu menjaga hubungan yang halus. Besar. Selama saya memiliki persediaan pil raksasa yang tak ada habisnya, Netergate Star akan sepenuhnya dipadatkan cepat atau lambat. Ketika transformasi sembilan bintang selesai, saya tidak akan tertandingi. Long Chen mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Sayangnya, memurnikan pil raksasa tidak sesederhana itu. Hanya satu yang bisa disempurnakan pada satu waktu. Bahkan dengan Huolinger dan Moon dan Star Revening Furnace bekerja bersama, butuh waktu yang cukup lama untuk memperbaiki satu dupa. Namun, energi satu pil raksasa lebih besar dari seratus pil biasa, jadi secara alami lebih efisien. Aku akan mengandalkan Six Star Battle Armor. Tanpa itu, aku pasti akan dibunuh oleh penguasa. Long Chen berdoa di dalam untuk Six Star Battle Armor. Tanpa itu, dia pasti akan mati dalam kesusahan berikutnya. Long Chen Saat Long Chen sedang merenungkan Netregate Star, sebuah teriakan menariknya keluar dari pingsannya. Pada titik tertentu, dia telah tiba di padang pasir, dan ada sekelompok orang yang menyerang kalajengking hitam raksasa. Auranya menunjukkan bahwa itu adalah binatang peringkat ke-13. Shen Cheng Feng, Long Chen tidak menyangka akan bertemu legion ke-8 di sini. Long Chen, mengapa kamu di sini? Mengapa Anda belum memasuki wilayah yang lebih dalam? Eh, jangan bilang kamu baru saja datang dari mata air life-death spirit. Shen Cheng Feng memandang Long Chen dengan bingung. Ekspresi bingung itu membuat Long Chen menyadari bahwa Shen Cheng Feng tidak tahu tentang skema itu. Kemungkinan besar, itu adalah rahasia keluarga dewa yang tidak memenuhi syarat untuk mereka ketahui. Entah itu, atau para perencana khawatir Shen Cheng Feng akan memperingatkan Long Chen, jadi mereka menyembunyikannya darinya. Ya, saya sedang menunggu semua orang untuk berkumpul, jadi butuh beberapa waktu. Hei hei, sepertinya kentunganmu tidak buruk. Long Chen menunjuk kekala jengking. Kau masih ingin tertawa, Anda harus bergegas ke depan. Perjalanan satu hari lagi dan Anda harus tiba di sarang 10 ribu naga. Cepatlah, disitulah letak harta karun yang sebenarnya. Teriak Shen Cheng Feng, bingung dan jengkel. Sarang 10 ribu naga. Bab 2467 banding 2467. Bukan hanya Long Chen yang terkejut mendengar tentang sarang 10 ribu naga. Prajurit naga langit lainnya juga terkejut. Mereka belum pernah mendengarnya. Namun, nama saja sudah cukup untuk menginspirasi rasa hormat. Semua orang memandang Shen Cheng Feng. Saya hanya mendengar nama ini secara tidak sengaja dari salah satu pelayan senior Feng Fei. Mereka memberi tahu kami arah yang mereka tuju, dan ada tanda di peta dengan karakter 10 ribu. Saya tidak tahu apa itu pada awalnya, tetapi ketika mereka menyebutkan sarang 10 ribu naga, saya tahu itu apa. Namun, senior Feng Fei menyuruh kami untuk menyebar dan mencari peluang kami sendiri di sini. Saya menduga bahwa sarang naga 10 ribu terlalu berbahaya bagi kita, tetapi saya juga melihat orang misterius dari jalur korup, di Feng, Dongfang Yuyang, dan beberapa lainnya bergegas ke arah itu. Anda tidak boleh membuang waktu dan terburu-buru, atau semua hal baik akan diambil oleh mereka, kata Shen Cheng Feng. Long Chen merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Legion ke-8 milik keluarga surgawi tetapi masih memiliki beberapa persaudaraan dengannya. Long Chen tidak percaya bahwa Shen Cheng Feng sama sekali tidak mendengar berita tentang skema itu. Dia juga melihat beberapa ekspresi rumit di antara para prajurit naga langit. Dia tahu bahwa mereka pasti telah menerima perintah tertentu. Terlepas dari perintah, Shen Cheng Feng masih mengungkapkan rahasia seperti itu kepadanya. Dia pasti memandang Long Chen sebagai saudara. Long Chen menepuk bahu Shen Cheng Feng dan menganggup ke arah semua orang. Saudaraku, aku akan mengingat bantuan ini. Sayap petir Long Chen mengepak dan dia melesat. Dia menemui beberapa gelombang ahli dari benua surga bela diri dengan satu dari jalur rusak yang dengan mudah dia musnahkan. Saat dia berpergian, dia melihat dua kelompok saling berhadapan. Ketika dia melihat bahwa salah satu dari mereka milik aliansi keluarga kuno dan yang lainnya berasal dari keluarga Mo, dia memilih untuk menyembunyikan dirinya dalam kehampaan. Dia tidak melihat Mo Nian, tetapi dia melihat Liu Zon Ying. Kedua belah pihak memiliki senjata yang ditarik. Suasana menjadi sangat tegang. Anda bisa pergi. Pemimpin kelompok aliansi keluarga kuno itu adalah seorang pria berjubah putih dengan pedang di punggungnya. Ekspresinya rumit saat dia melihat Liu Zon Ying. Magang senior saudara Jin Lin, kamu. Orang-orang di samping pria berjubah putih itu menatapnya dengan heran. Keluarga Mo adalah pengkhianat dari aliansi keluarga kuno. Sisi mereka memiliki lebih banyak orang, jadi mereka pasti akan diuntungkan jika mereka bertarung. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Keluhan saat itu sudah lama sekali sehingga tidak ada yang bisa mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kebenaran telah terhapus dalam sungai waktu. Dengan benua surga bela diri di ambang kehancuran, pertarungan semacam ini tidak ada artinya. Jika Tuan Muda di Feng bertanya, saya akan bertanggung jawab penuh. Liu Zon Ying tersenyum. Pedang cepat Jin Lin mempertahankan reputasinya sebagai seorang jenius surgawi yang disegel selama zaman kuno. Penglihatan yang tajam ini mengagumkan. Kebenaran dari saat itu benar-benar tidak penting. Yang penting adalah berapa banyak orang yang masih peduli dengan kebenaran itu. Liu Zon Ying menoleh ke para ahli lain yang ingin bertarung. Jangan merasa marah karena melewatkan kesempatan yang begitu besar. Saya akan memberitahu Anda terus terang bahwa kekuatan keluarga mau bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Jika Anda memang memilih untuk bertarung, Anda akan menjadi orang yang menderita. Petik 2. Omong kosong. Anda pengkhianat? Anda berani menjadi begitu sombong. Kaisar darah yang agung melihat melalui kesombongan Anda saat itu. Itulah sebabnya keluarga mau Anda diserang. Kamu seharusnya tidak ada di dunia ini. Pembicara bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan berbicara. Liu Zon Ying mengangkat tangan dan sebuah lubang muncul di kepala orang itu. Gerakan Liu Zon Ying tidak tampak terlalu cepat, tetapi gerakannya begitu halus dan anggun sehingga sangat indah untuk dilihat. Rekan Mon Yan itu benar-benar berhasil mengirimkan energi surgawi padanya. Apakah dia tidak takut menyakitinya? Long Chen adalah satu-satunya yang melihatnya dengan jelas. Dia melihat bahwa alasan dia berhasil dengan mudah membunuh orang itu adalah karena serangannya mengandung energi surgawi. Mayat orang itu perlahan runtuh ke tanah. Niat membunuh muncul dari murid-murid lain dari aliansi keluarga kuno. Pertempuran sudah dekat. Di hadapan niat membunuh mereka, Liu Zon Ying mendengus, kebangkitan keluarga mau tidak bisa lagi dihentikan. Keluarga mau akan mengambil kembali martabatnya. Senior Magang Saudara Jin Lin, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi keluarga mau tidak akan menerima belas kasihan siapapun. Bahkan setelah pertumpahan darah itu, bahkan selama bertahun-tahun melarikan diri, apakah kita pernah menundukkan kepala? Monian mungkin tidak hadir, tapi aku, Liu Zon Ying, ada. Jika Anda ingin membunuh murid-murid keluarga mau, coba saja. Petik 2. Penampilan kuat Liu Zon Ying memiliki karisma yang lebih besar daripada gaya tertawa nakal Monian. Tekadnya yang tak kenal takut mirip dengan Ku Jianying. Long Chen mengangguk. Liu Zon Ying benar-benar seorang pahlawan wanita yang tidak akan menerima belas kasihan orang lain, dia juga tidak akan membiarkan murid-murid keluarga mau pergi di depan tatapan menghina orang-orang. Itu adalah penghinaan bagi keluarga mau. Jin Lin memiliki niat baik, tetapi dia mengatakan satu hal yang salah. Itu untuk mengatakan bahwa dia mengizinkan murid-murid keluarga mau untuk pergi. Itu menyeratkan bahwa merekalah yang lebih lemah. Liu Zon Ying berterima kasih atas niat baiknya, tetapi dia tidak mau menerimanya. Ekspresi Jin Lin berubah. Ia merasa tidak punya jalan keluar. Tangannya terulur, tetapi pada akhirnya, dia tidak menghunus pedang di punggungnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi, mengambil kesalahan, tidak ingin menerima penghinaan karena menggertak seorang wanita. Dia adalah seorang pembudidaya pedang dengan kebanggaan pembudidaya pedang. Murid-murid lain dari aliansi keluarga kuno mengatupkan gigi mereka tetapi pergi bersamanya. Posisi Jin Lin dalam aliansi keluarga kuno sangat tinggi. Tepuk tangan terdengar dan semua orang menoleh. Liu Zonying sangat senang, tetapi ekspresi murid-murid aliansi keluarga kuno semuanya berubah. Long Chen bertepuk tangan. Seorang pembudidaya pedang benar-benar seorang pembudidaya pedang. Kebanggaan ini patut diacungi jempol. Kebanggaan inilah yang menyelamatkan seluruh hidup Anda. Jika Anda telah menyerang, nama Anda hanya akan ada dalam sejarah benua. Hati para murid aliansi keluarga kuno mengepal. Mereka pucat karena ketakutan. Mempertimbangkan titik yang telah dicapai oleh aliansi keluarga kuno dan Martial Heaven Alliance, Long Chen memiliki lebih dari cukup alasan untuk membunuh mereka di sini jika dia mau. Mereka telah bergabung dengan jalur korup untuk menyergap aliansi surga bela diri, bahkan meninggalkan orang-orang untuk mengganggu mereka. Orang-orang ini semua tahu itu. Seorang kultifator harus mengolah hati. Untuk mengolah hati membutuhkan mengolah pikiran terlebih dahulu. Seorang kultifator tanpa otak cepat atau lambat akan mati karena skema orang lain tidak peduli seberapa kuat mereka. Anda semua sangat beruntung memiliki pembudidaya pedang yang melindungi hidup Anda, tetapi keberuntungan tidak akan menjaga Anda selamanya. Pergilah, dan semoga lain kali aku melihatmu, kamu tidak akan memberiku alasan untuk membunuhmu, kata Long Chen. Jin Lin menangkupkan tinjunya ke arah Long Chen, memimpin murid-murid aliansi keluarga kuno pergi. Ketika mereka tidak bisa lagi melihat Long Chen, para murid itu akhirnya menyadari bahwa punggung mereka sudah tertutup keringat dingin. Selamat kepada Nyonya Mo atas kekuatan sucimu. Long Chen menoleh ke Liu Zonying dan menyapanya sambil tertawa. Selamat pantatku, bahwa Mon Yan telah dirusak oleh contoh burukmu. Mon Yan awalnya sangat patuh, tetapi dia mulai tumbuh semakin nakal setelah bertemu denganmu. Senyum Liu Zonying menghilang dan digantikan dengan tata pantajam. Long Chen menatapnya. Apakah hati nuraninya tidak sakit ketika dia menyebut Mon Yan patuh? Mon Yan selalu seperti itu. Kamu harus cepat dan bergabung dengan Mon Yan. Hati-hati. Mon Yan berkata bahwa keluarga dewa tidak hanya mengirim Feng Fei. Ada satu lagi yang kekuatannya tidak kalah dengan Feng Fei. Keluarga dewa bertindak secara misterius. Mereka pasti memiliki tujuan mereka sendiri, peringatan Liu Zonying. Keluarga surgawi sebenarnya memiliki ahli lain seperti itu. Long Chen terkejut. Liu Zonying berkata, Mon Yan mengikuti jejak di Feng. Karena menggali makam leluhur keluarga di, dia memiliki metode khusus untuk melacaknya. Mon Yan ingin membunuhnya sendirian, tetapi di Feng bergegas sendiri, sementara Mon Yan harus menjaga kami, memperlambatnya. Ketika kami menyusul mereka, Tian Shizi, di Feng, dan yang lainnya telah memasuki mata air roh kehidupan dan kematian. Tapi mereka bukan angkatan pertama yang sampai di sana. Kelompok lain sudah pergi. Menggunakan salah satu kemampuan surgawi barunya, Mon Yan melihat seseorang masuk dengan Feng Fei. Bagaimanapun, keluarga dewa sangat merahasiakan dunia surgawi Starfield ini, jadi Mon Yan meninggalkan penanda bagimu untuk mengejarnya. Dengan basis kultivasinya, saya tidak akan terlalu khawatir tentang dia, tetapi jika orang dengan Feng Fei itu berada di level yang sama dengannya. Liu Zonying tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Jika itu satu lawan satu, Mon Yan seharusnya bisa berlari meskipun dia tidak bisa mengalahkan Feng Fei. Tetapi jika dia dikepung, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk lari. Baiklah, hati-hati, aku akan pergi sekarang. Long Chen mengangguk. Sambil melambaikan tangan, dia melanjutkan perjalanannya. Dia melihat beberapa bekas luka dari pertempuran di sepanjang jalan, dan dia juga melihat beberapa murid dari keluarga dewa. Murid-murid itu jelas terkejut saat melihatnya. Dia juga melihat Komandan Legion ketiga di kejauhan. Ketika Komandan melihat Long Chen, dia menembak. Namun, dia tidak benar-benar menyerang pada akhirnya. mengabaikannya, Long Chen melanjutkan perjalanannya. Dengan mereka semua berada di langkah keempat, dia tidak lagi peduli dengan mereka. Saat Long Chen melaju, dia menggunakan akal sehatnya untuk mengawasi Komandan ketiga. Dia melihat bahwa yang terakhir telah mengeluarkan tablet batu biok. Kemungkinan besar, dia melaporkan lokasinya. Hef, keluarga dewa benar-benar berbahaya. Mereka takut aku memperebutkan harta karun. Kalau begitu biarkan aku melihat harta seperti apa yang pantas untuk diwaspadai. Long Chen mendengus dan melanjutkan perjalanannya. Setelah perjalanan seharian, Gumpalan Awan Raksasa muncul di hadapannya. Ini adalah tempatnya. Bab 2468 banding 2468. Gumpalan Awan Raksasa menutupi apapun yang ada di dalamnya, tetapi ada kemungkinan untuk mendengar beberapa raungan naga yang samar-samar datang dari dalam. Awan itu bukanlah awan biasa. Mereka dipenuhi dengan kiabadi. Tampaknya ada semacam hukum misterius yang melindungi tempat ini. Berdasarkan ingatan Tian Shizi dan penanda yang ditinggalkan monian untuknya, Long Chen memeriksa awan sejenak sebelum menyelam. Saat dia masuk, dia merasa seolah-olah ditarik ke dalam saluran ruang waktu. Suara Auman Naga dan fragment spasial merobek telinganya. Seekor Drek Raksasa tiba-tiba menyerbu ke arah Long Chen, cakarnya merobek saluran ruang waktu. Long Chen segera merasakan sensasi bahaya fana memenuhi dirinya. Pedang tulang hitam memotong cakarnya dan sisa Drek memotongnya menjadi dua. Long Chen terkejut. Drek itu pasti adalah eksistensi di atas alam Netter Passage tetapi masih langsung terbunuh. Dia tahu bahwa ini adalah ilusi ruang waktu. Awan-awan ini seolah-olah telah merekam penggalan-penggalan sejarah yang telah berlalu. Apa yang dia lihat tidak lebih dari gambaran tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Namun, meskipun itu hanya gambar, mereka memiliki suara dan tekanannya sendiri. Tekanan yang mereka tiru sudah cukup untuk menghancurkan para ahli Netter Passage langkah keempat biasa. Bahkan kekuatan Samsara tidak bisa menghentikannya. Kekosongan terus bergemuruh. Long Chen merasa seolah-olah tubuhnya akan terkoyak, tetapi tubuh fisiknya cukup kuat untuk menahannya. Long Chen tidak mengaktifkan pertahanan apapun. Dia menggunakan tubuhnya untuk mengalami adegan di depannya. Mereka sangat kacau dan dia bahkan tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas. Dia hanya melihat sekilas mayat-mayat yang tercabik-cabik terbang. Ada mayat naga raksasa, serta para ahli dari ras aneh dengan baju besi hitam dengan bilah tulang hitam. Ini adalah pertempuran berdarah eksistensi di atas alam Netter Passage. Darah naga mewarnai tanah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh terhadap para ahli dalam baju besi hitam. Dia tidak tahu apakah darah esensi naga sejati dinadinya menyebabkan dia menyukai ras naga dan membenci musuh mereka. Tiba-tiba, penglihatan memudar dan semuanya menjadi sunyi. Long Chen muncul di dunia yang sunyi. Aroma darah menggantung di udara bersama dengan aura pembusukan. Melihat sekeliling, jantung Long Chen berdebar kencang. Tulang putih memenuhi dunia ini. Setiap tulang ini sangat besar. Mereka setengah terkubur, dengan setengah lainnya menusuk ke langit. Sebuah retakan ringan terdengar di bawah kakinya ketika dia mengambil langkah. Dia melihat bahwa tulang yang layu telah hancur oleh langkahnya. Dia tidak tahu tulang apa itu, tapi itu lebih besar dari sebuah rumah. Long Chen menggosok salah satu pecahan dan bergumam pada dirinya sendiri, bukan erosi waktu yang melemahkan mereka. Tanda tulang surgawi diambil, mengakibatkan kekuatannya dicuri. Petik 2. Di depannya ada tengkorak naga. Memeriksanya, dia menemukan bahwa tengkorak itu telah ditusuk oleh sesuatu, dan inti naga telah diambil. Krune Divine di dalam tulang juga telah diserap. Tidak ada satupun barang berharga yang tertinggal. Meskipun dia sedikit kecewa, dia menganggap ini normal. Jika ada harta di sini, mereka pasti sudah lama diambil oleh orang lain. Monian tidak meninggalkan bekas apapun. Entah dia tidak punya waktu, atau tidak ada waktu. Long Chen mengamati sekeliling. Setelah tidak menemukan apapun yang bisa ditinggalkan Monian untuknya, dia mulai maju dengan hati-hati. Rumput Jiwa Bintang Naga Tersembunyi Long Chen tiba-tiba melihat rumput aneh yang ditutupi dengan pola seperti sisik yang tumbuh di salah satu tulang naga. Di tanah naga tersembunyi, di mana soul star tetap ada, rumput roh dapat tumbuh menjadi obat naga surgawi. Jantung Long Chen berdebar kencang. Rekaman bahan obat yang berharga ini muncul di benaknya. Sepertinya naga ini pasti sangat kuat saat masih hidup. Bahkan setelah kematian, tidak semua kekuatannya tersedot. Energi yang tersisa cukup untuk melahirkan rumput jiwa bintang naga tersembunyi. Petik 2 Ini adalah bahan obat yang sangat langka. Dikatakan hanya memiliki kemungkinan tumbuh di dalam kuburan naga. Ketika seekor naga mati dan esensi jiwa mereka bergabung dengan energi astral, rumput ini bisa tumbuh. Tidak mungkin untuk tumbuh di benua surga bela diri. Oleh karena itu, bahkan catatan kuno dari benua surga bela diri tidak memilikinya. Long Chen hanya mengenalinya karena ingatan pil soverein. Ekstraknya dapat diserap dan setelah itu, ras naga akan melihat yang menyerapnya sebagai anggota ras mereka. Mereka tidak akan diserang, dan mereka bahkan mungkin bisa mengendalikan naga suci. Ras naga yang disebutkan di sini mengacu pada ras naga sejati, jadi itu tidak berarti bahwa ras naga lain dengan garis keturunan tidak murni akan menghormatinya dengan cara yang sama. Mungkin mereka mungkin sedikit lebih bersahabat, tapi ada catatan ras naga saling membunuh. Alasan mengapa Long Chen sangat bersemangat adalah karena dia bisa memperbaikinya menjadi pil jiwa bintang tubuh naga. Ini adalah pil yang bisa mengubah konstitusi seseorang dan memungkinkan mereka untuk tumbuh jauh lebih dekat dengan kekuatan naga. Prajurit Dragonblood telah menyerap darah esensi dari naga jahat yang melahap logam. Setelah mengolah seni tempering tubuh darah naga, tubuh fisik mereka telah tumbuh berkali-kali lebih kuat, membuat mereka menjadi prajurit Dragonblood sejati. Namun, masih ada perbedaan besar antara tubuh mereka dan tubuh naga yang sebenarnya. Pil ini dapat mengubah konstitusi mereka, sepenuhnya mengaktifkan darah naga mereka untuk membentuk kembali tubuh mereka. Long Chen juga percaya bahwa itu akan memungkinkan mereka untuk berkultivasi lebih cepat dan lebih mudah dengan seni tempering tubuh darah naga. Alasan mengapa tubuhnya begitu kuat adalah karena tubuhnya telah sepenuhnya ditempa kembali oleh darah esensi naga biru. Jika prajurit Dragonblood memiliki pil jiwa bintang tubuh naga, mereka juga bisa membentuk kembali tubuh fisik mereka seperti dia. Namun, membentuk kembali tubuh fisik membutuhkan terus-menerus mencabik-cabiknya dan membangunnya kembali. Itu akan menjadi proses yang sangat menyakitkan. Aku ingin tahu apakah aku bisa menumbuhkannya di ruang kekacauan utama. Rumput bintang jiwa naga tersembunyi hanya tumbuh di dalam mayat naga, mengandalkan energi sisa dari saat naga itu hidup untuk bertahan hidup. Setelah meninggalkan mayat, itu tidak akan lama sebelum layu. Longchen dengan hati-hati mentransplantasikan rumput ke ruang kekacauan utama dan melihat bahwa itu tidak menunjukkan tanda-tanda layu. Sebaliknya, itu tampak sedikit lebih segar. Manik kekacauan utama benar-benar harta terbesarku. Longchen hampir berteriak kegirangan. Kekuatan manik kekacauan utama benar-benar menantang surga. Longchen dengan hati-hati mencabut beberapa akar dan menemukan bahwa akar itu terus tumbuh. Dengan kata lain, dia bisa menumbuhkannya dalam jumlah besar. Namun, kecepatan pertumbuhan mereka terlalu lambat. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia merasa cukup. Aku harus menemukan beberapa mayat, pikir Longchen. Tanpa mayat yang kuat untuk memberi makan ruang kekacauan utama, apalagi rumput jiwa bintang naga tersembunyi, dia bahkan tidak akan bisa menumbuhkan pohon iblis kilin surgawi. Longchen terus maju, menemukan semakin banyak rangka. Namun, dia tidak menemukan lebih banyak rumput jiwa bintang naga tersembunyi karena syarat untuk tumbuh terlalu ketat. Fakta bahwa dia telah mendapatkan satu adalah kebetulan murni. Pada awalnya, dia hanya melihat tulang naga, tetapi lambat laun dia mulai melihat tulang dari ras lain. Tulang mereka tidak tampak berbeda dari tulang manusia, tetapi mereka berwarna hitam dan tampak seperti baja. Mereka bahkan tidak melepaskan orang-orang mereka sendiri. Longchen memeriksa beberapa mayat itu dan melihat luka tembus yang tajam. Berdasarkan posisinya, sepertinya jantung mereka telah ditusuk. Tulang-tulang ini juga memiliki tanda dewa mereka, dan sangat lemah. Hanya satu sentuhan yang membuat mereka hancur. Haruskah saya menggunakan seni jiwa untuk melihat apakah saya bisa mengeruk beberapa fragment? Longchen mulai membentuk segel tangan. Kamu gila. Anda ingin dengan sengaja menginfeksi diri Anda dengan lebih banyak karma. Apakah kamu tidak ingin hidup lebih lama lagi? Mengutuk Evil Moon tiba-tiba. Apa yang harus dilihat? Ini adalah heaven devoring black armor corpse, ras yang melahap orang lain untuk maju. Mereka memiliki hukum melahap yang mirip dengan kemampuan melahap ras naga jahat gelapku. Korps armor hitam yang melahap surga. Apakah mereka? Saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, tanya Longchen. Ada banyak hal yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Biarkan saya memberitahu Anda, jangan melihat secara acak hal-hal yang seharusnya tidak Anda lihat. Jika Anda tidak ingin dikejar oleh korps armor hitam pemakan surga selama kesusahan surgawi Anda berikutnya, Anda tidak perlu mencari masalah. Siapa yang tahu jika mereka memiliki kutukan yang menunggu orang lain untuk menyentuh ketika mereka mati. Mungkin Anda bahkan tidak akan bertahan sampai kesengsaraan Anda berikutnya, kata Evil Moon. Evil Moon jelas memiliki pemahaman tentang ras ini, dan bahkan tampaknya takut pada mereka. Dengan kekuatan spiritual Longchen, dia bisa menangkap sisa-sisa aura dan hukum untuk melihat beberapa bagian ruang waktu di sekitarnya. Namun, itu akan mengundang karma. Itu berbeda dari adegan yang dia lihat ketika masuk. Ini adalah dia yang secara aktif berusaha menarik mereka untuk dirinya sendiri. Biasanya, pandangan pasif tidak akan menimbulkan karma. Jangan repot-repot dengan hal-hal yang tidak berarti ini. Sarang 10.000 naga ini hanya bisa dibuat oleh seseorang setingkat raja naga yang mampu menaklukkan 10.000 naga. Cepat dan selidiki kedalamannya. Aku merasakan aura yang kuat, tapi itu tertutup. Aku yakin ada harta karun di dalamnya, kata Efil Moon tidak sabar. Longchen setuju dan memutuskan untuk mempercepat. Saat dia melewati tulang yang tak terhitung jumlahnya, entitas raksasa muncul di depan. Itu seperti bintang yang mengambang di langit. Itu sarang naga. Kita hampir masuk, teriak Efil Moon. Longchen mempercepat langkahnya. Semakin dekat dia, semakin dia khawatir. Naga mungkin keluar dari sarangnya, mempercepat aliran darahnya. Berbagai sisik naga mulai muncul. Kontrol auramu, atau yang ada di dalam sarang naga akan merasakanmu, perintah Efil Moon. Longchen melambat. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa itu seperti permata bulat. Ada lubang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh itu, dan itu tampak seperti labirin. Mengikuti arahan Efil Moon, Longchen memasuki salah satu gua. Begitu dia masuk, dunia berubah. Dia masuk ke ruang baru, dan bahkan sebelum dia bisa melihat sekelilingnya, bila tulang hitam menebas ke arahnya. Bab 2469 banding 2469. Aura jahat meledak. Pisau tajam membawa aura kematian. Namun, bila ini tidak kokoh. Itu adalah serangan spiritual. Ledakan. Bilahnya jatuh dan jiwa Longchen bergetar. Gelombang pusing hampir menguasainya. Untungnya, kekuatan spiritualnya telah tumbuh lebih kuat dengan kemajuan basis kultifasinya. Meskipun tertangkap basah, serangan itu dengan cepat terhapus begitu memasuki lautan pikirannya. Longchen menebas Evil Moon di udara di depannya tetapi tidak mengenai apapun. Dia juga tidak melihat apa-apa. Apakah ada hantu? Tanya Longchen. Hantu apa? Ini adalah roh kebencian dari Korps Armor Hitam pemakan surga. Jiwa mereka terikat di sini saat sekarat dan tinggal selama puluhan ribu tahun. Mereka secara alami akan menyerang ketika mereka bertemu makhluk hidup. Tapi kekuatan spiritual mereka terkenal karena omong kosongnya, jadi itu tidak berbahaya bagimu. Lanjutkan, kata Evil Moon. Longchen mengirim kekuatan spiritualnya untuk mengawasi sekeliling. Meskipun serangan ini tidak fatal, rasanya tidak enak. Tidak heran murid biasa keluarga surgawi tidak diizinkan masuk. Dengan saluran ruang waktu menjadi penghalang seperti itu, bersama dengan serangan roh-roh yang membenci di sini, bahkan prajurit Dragon Blood mungkin tidak bisa masuk. Sosok hitam lainnya dengan cepat menyerang Longchen saat dia maju. Kali ini, dia melihatnya dengan jelas. Itu adalah makhluk aneh dengan baju besi hitam yang menyerang dengan pedang. Dengan kewaspadaannya, Longchen dengan mudah memanggil perisai spiritual. Sosok hitam itu menabrak perisai dan meledak, menghilang tanpa jejak. Penasaran? Mengapa saya tidak melihat mayat mereka yang sebenarnya? Tanya Longchen. Apakah kamu tahu asal usul 10 ribu naga sarang? Tanya Evil Moon. Itu juga tampak penasaran. Tidak. Baiklah, saya lupa bahwa Benua Surga Beladiri telah kehilangan banyak warisan setelah beberapa kesengsaraan. Biarkan saya mengatakannya kepada Anda dengan cara ini. Sarang naga 10 ribu terbentuk dari tulang naga yang tak terhitung jumlahnya. Seorang Raja Naga akan selalu membuat 10 ribu sarang naga setelah dilahirkan, dan dasar dari sarang ini adalah tulang darah Raja Naga. Raja Naga kemudian akan terus-menerus mengalahkan lawan yang kuat dan menggunakan tulang mereka untuk sarang. Sarang ini bukan konstruksi biasa. Itu adalah hasil dari kemampuan surgawi ras naga. Dengan kata lain, sarang ini bisa dianggap hidup. Itu akan terus-menerus menyerap mayat ahli lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Selanjutnya, itu adalah kartu truf terkuat dari Raja Naga. Itu bisa disamakan dengan benda suci yang diciptakan oleh manusia. Benda suci ini mungkin lemah pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, itu akan terus diperkuat. Sarang 10 ribu naga juga merupakan sumber energi yang hebat bagi Raja Naga. Ia mampu menyerang dan bertahan. Dalam pertempuranku melawan Yun Sang, jika aku memiliki 10 ribu naga sarangku, aku tidak akan dipukuli dengan begitu menyedihkan, kata Efil Moon penuh kebencian. Long Chen terkejut. Jadi Efil Moon juga telah mencapai level Raja Naga. Tidak heran ia memiliki pemahaman seperti itu tentang sarang ini. Lalu itu berarti mayat-mayat itu diserap oleh 10 ribu sarang naga. Apakah itu berarti Raja Naga masih hidup? Menyelidiki Long Chen. Itu tidak mungkin untuk dikatakan. Bahkan jika Raja Naga sudah mati, sarang 10 ribu naga akan terus bertindak sesuai dengan fungsi alaminya. Misalnya, bahkan jika manusia mati, ruang astral mereka dapat tetap ada dan menjadi dunia kecil. Dunia kecil itu tidak akan memiliki Tuan. Masih terlalu dini untuk mengatakan sesuatu dengan pasti. Anda harus memeriksa intinya. Jika keberuntungan Anda bagus, Anda mungkin bisa menemukan harta karun. Petik 2 Ledakan. Long Chen diserang sekali lagi, tetapi kali ini Long Chen tidak menunggu untuk dipukul, melainkan menyerang terlebih dahulu dengan pedang spiritual. Itu persis seperti yang dikatakan Evil Moon. Jiwa-jiwa yang kesal ini tidak cukup kuat untuk menimbulkan ancaman apapun baginya. Sarang 10 ribu naga adalah sesuatu yang hanya bisa dimasuki oleh anggota ras naga yang kuat. Mereka dapat menyerap energinya untuk berkultivasi dan mendapat manfaat dari Raja Naga. Ini juga merupakan inti dari terobosan Raja Naga. Setelah sarang naga mencapai tingkat tertentu, Raja Naga dapat mencoba menembus penghalang berikutnya ke alam yang lebih tinggi. Berdasarkan aura sarang ini, ia telah mencapai tingkat menengah, tetapi jauh dari sarang 10 ribu naga saya. Meskipun begitu, pasti ada sesuatu yang baik pada intinya. Pertanyaan utamanya adalah apakah itu masih ada atau tidak atau apakah orang lain yang mendapatkannya lebih dulu, kata Evil Moon dengan antisipasi. Long Chen mengikuti lorong tempat dia berada. Jalan itu tiba-tiba menjadi luas di depan, dan ada hutan kuno. Apakah saya akhirnya diangkut keluar? Long Chen terkejut. Dia merasa seperti baru saja merasakan fluktuasi spasial. Hutan kuno ini membentang lebih jauh dari yang bisa dia lihat. Auranya juga sangat berbeda dari sarang 10 ribu naga. Tidak, ini adalah salah satu dunia spasial sarang. Seekor naga bisa berkultivasi di sini. Ada banyak ruang seperti ini, masing-masing terhubung ke beberapa pintu masuk seperti labirin. Hanya ada satu jalan utama yang dilalui Raja Naga, dan jalan itu tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Saya telah memilih jalan paling langsung berikutnya untuk Anda, jadi jangan buang waktu. Sebelum masuk, saya melihat beberapa pintu masuk yang menunjukkan tanda-tanda bahwa orang lain telah masuk, desak Evil Moon. Long Chen terus maju sesuai dengan arahan Evil Moon. Setelah setengah dupa, dia melihat medan perang. Ada banyak mayat yang berserakan di tanah. Dia melihat selusin kerangka naga yang tampak agak aneh, terlihat seperti harimau, bukan naga. Mulut mereka panjang, dan tidak mungkin untuk menebak seperti apa bentuk aslinya. Selain kerangka itu, ada ribuan mayat hitam. Long Chen akhirnya melihat seperti apa heaven devoring black armor korps itu. Mereka seperti manusia tetapi ditutupi sisik hitam. Sisik mereka memiliki tanda pada mereka, tetapi mereka sekarang pingsan dan tidak berdaya. Dahi mereka agak lebar, dan mereka memiliki dua gigi taring. Tubuh mereka kurus, dan mata mereka telah menghilang. Aura pembusukan dan kegelapan masih datang dari mereka. Memeriksa medan perang, Long Chen tidak menemukan sesuatu yang berguna. Daripada membuang lebih banyak waktu di sini, dia melanjutkan. Ruang-ruang ini diberikan kepada ahli tertentu di antara ras naga dengan tingkat status tertentu. Orang yang tinggal di sini berasal dari ras kucing naga. Mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka secepat kilat dan memiliki kemampuan surgawi domain yang kuat. Itulah mengapa mereka mampu membunuh begitu banyak korps armor hitam pemakan surga. Menggunakan istilah benua surga bela diri Anda, mereka berada di atas alam Netter Passage, kata Evel Moon. Di atas alam Netter Passage, Long Chen terguncang di dalam. Saat dia melanjutkan, Evel Moon berkata, sarang 10.000 naga dapat dianggap sedikit mirip dengan dantianmu. Anda memiliki 108.000 ruang astral, sedangkan sarang naga juga memiliki ruang yang tak terhitung jumlahnya bagi naga untuk berkultivasi. Jika sarang naga dibiarkan tumbuh tanpa batas, ia akan melahirkan kosmosnya sendiri. Betapa menakutkannya jika itu memiliki kekuatan seluruh kosmos. Long Chen, saya memberitahu Anda ini karena saya tidak mengerti seni tubuh hegemon bintang 9 Anda, tetapi saya yakin itu adalah teknik kultivasi yang menentang surga. Jika saya membandingkannya dengan sarang naga, saya harus mengatakan bahwa seni tubuh hegemon bintang 9 Anda bahkan lebih menakutkan. Sekarang saya mengerti mengapa Anda selalu diganggu dengan kemunduran dan nasib buruk. Anda awalnya hanya orang biasa di dunia fana, tapi nasibmu diubah oleh seni tubuh hegemon bintang 9. Bahkan sekarang, saya tidak dapat melihat garis nasib emas Anda, saya juga tidak berani menggunakan teknik oracle ras naga jahat saya untuk memprediksi masa depan Anda. Bahkan nasib saya sendiri menjadi tidak mungkin untuk diprediksi di beberapa titik. Terlebih lagi, masa laluku sekarang tersegel dalam ingatanku. Inilah mengapa Yun Sang menunggumu, mengapa Molly memanggilmu saudara. Dugaan saya adalah karena seni tubuh hegemon bintang 9, mereka telah mempertaruhkan segalanya pada Anda. Anda tidak terinfeksi oleh karma dari penguasa. Masa depanmu hanya akan semakin sulit, jadi aku harus memperingatkanmu untuk tidak membatasi dirimu sendiri. Masa laluku sekarang tersegel dalam ingatanku. Inilah mengapa Yun Sang menunggumu, mengapa Molly memanggilmu saudara. Dugaan saya adalah karena seni tubuh hegemon bintang 9, mereka telah mempertaruhkan segalanya pada Anda. Anda tidak terinfeksi oleh karma dari penguasa. Masa depanmu hanya akan semakin sulit, jadi aku harus memperingatkanmu untuk tidak membatasi dirimu sendiri. Masa laluku sekarang tersegel dalam ingatanku. Inilah mengapa Yun Sang menunggumu, mengapa Molly memanggilmu saudara. Dugaan saya adalah karena seni tubuh hegemon bintang 9, mereka telah mempertaruhkan segalanya pada Anda. Anda tidak terinfeksi oleh karma dari penguasa. Masa depanmu hanya akan semakin sulit, jadi aku harus memperingatkanmu untuk tidak membatasi dirimu sendiri. Kata-kata yang di ucapkan Evil Moon sangat sederhana, tetapi juga menahan beberapa patah kata. Long Chen bisa mengerti apa yang dikatakannya. Jangan khawatir, jika aku melihat kesempatan untuk menjadi lebih kuat, aku akan meraihnya dengan kekuatan penuhku. Tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Bagus. Lalu ke kiri, kata Evil Moon. Mereka sangat cepat muncul dalam ruang memutar. Long Chen melangkah masuk, dan lorong itu muncul sekali lagi. Long Chen mempercepatnya, melewati lebih dari sepuluh dunia spasial itu. Setiap dunia spasial itu dipenuhi dengan kerangka dan mayat. Pertempuran apapun yang terjadi di sini sangat intens. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat aura ahli ras naga itu. Hukum sisa juga semakin jelas. Saat memasuki salah satu dunia, dia mendengar raungan dan jeritan naga dan Heaven Swallowing Black Armor Corps. Seolah-olah pertempuran dari masa lalu sedang dimainkan kembali di masa sekarang. Selama waktu normal, Long Chen akan mengambil jeda untuk merasakan betapa menakutkannya pertempuran saat itu, tetapi sekarang Evil Moon mendesaknya untuk berlomba. Akhirnya, Long Chen bahkan tidak bisa mengingat berapa banyak dunia spasial yang telah dia lewati. Bahkan indera arahnya menjadi kacau. Dia mengandalkan sepenuhnya pada Evil Moon untuk memimpin. Tiba-tiba, ruang di depannya bergetar. Dunia yang gelap muncul. Begitu dia masuk, rambut Long Chen berdiri. Dunia ini dipenuhi dengan kematian dan aura busuk. Rasanya seperti menarik nafas saja bisa membuat seseorang menua. Long Chen hendak bertanya pada Evil Moon ke arah mana harus pergi ketika kekosongan di atasnya berputar. Sesosok muncul, dan ketika dia melihat sosok itu, Long Chen segera menembak ke arahnya seperti panah, menebas Evil Moon. Bab 2470 banding 2470. Sosok itu baru saja muncul, dan bahkan sebelum dia bisa melihat dengan jelas kesekelilingnya, Evil Moon sudah diam-diam menebas ke arahnya. Sosok itu ditutupi jubah hitam yang menutupi wajahnya. Aura hitam keluar dari tubuhnya. Itu adalah ahli misterius jalur korupsi, Ye Ming. Long Chen. Ye Ming terkejut. Dia mengulurkan tangan, lima tanda berbeda menyala di ujung jarinya. Kemudian lima rune berputar bersama menjadi perisai lima warna. Ledakan. Perisai itu meledak, tetapi serangan menyelinap Long Chen juga diselesaikan. Kebetulan aku mencarimu. Ye Ming mendengus, dan sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi. Dia menghilang begitu saja. Ini bukan seni gerakan sederhana. Dia telah benar-benar menghilang. Bahkan auranya hilang. Long Chen tiba-tiba mengayunkan Evil Moon di belakangnya, dengan sempurna mengepalkan tangan. Taji tulang putih keluar dari kepalan tangan. Taji tulang hancur, tapi sosok Ye Ming masih belum ada. Ekspresi Long Chen tidak berubah. Tanpa melihat ke belakang, dia mengayunkan Evil Moon ke belakang kirinya. Long Chen mengayunkan Evil Moon tujuh kali, setiap kali memblokir serangan yang datang entah dari mana. Sosok Ye Ming muncul di udara sekali lagi. Wajahnya masih tertutup jubah. Dia mendengus. Tidak heran Tian Shizi tidak dapat membunuhmu. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku seharusnya tidak menyetujui permintaan Tian Shizi. Aku juga merasakan hal yang sama denganmu. Sebagian besar teleportasi hanya dapat dilakukan dalam domain tertentu, tetapi Anda dapat dengan bebas berteleportasi di dunia ini yang memiliki hukum yang sama sekali berbeda dari benua surga bela diri, dan tanpa memanggil domain pada saat itu. Anda bahkan dapat menggabungkan aura Anda ke dalam sarang 10 ribu naga. Seperti yang diharapkan dari reinkarnasi dewa. Saya semakin tertarik, kata Long Chen dengan senyum tipis. Niat pertempuran tumbuh dalam dirinya. Reinkarnasi dewa pasti berhubungan dengan banyak rahasia. Mungkin Long Chen bisa mempelajari beberapa rahasia benua surga bela diri dari Ye Ming. Aura Ye Ming jelas berfluktuasi setelah mendengar itu. Dia dengan dingin berkata, loyalitas Tian Shizi tidak tulus. Bahkan kematian pun tidak cukup sebagai hukuman. Ye Ming sangat marah. Identitasnya adalah rahasia di dalam jalur korab. Satu-satunya yang mengetahuinya adalah Tian Shizi. Dia sangat menyadari kemampuan Tian Shizi. Meskipun Long Chen mungkin memiliki kekuatan untuk membunuhnya, Long Chen tidak mungkin mendapatkan rahasia Tian Shizi. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Tian Shizi telah mengungkapkannya sendiri. Ini setara dengan pengkhianatan kepada dewa yang rusak. Jangan buang waktu. Kita tidak perlu membuat alasan untuk berkelahi. Biarkan aku mengalami betapa kuatnya reinkarnasi dewa. Cincin surgawi Long Chen muncul di belakangnya, dan 108 ribu bintang menyala di dalamnya. Bumi dihancurkan oleh tekanan. Tidak heran kamu bisa membunuh Tian Shizi. Jadi manifestasimu juga telah terbangun, kata Ye Ming dengan dingin. Langit berbintang di belakang Long Chen dianggap sebagai manifestasi olehnya. Long Chen tidak membuang kata-kata dan menebas Evil Moon dengan kekuatan penuhnya. Ini bukan putra dewa, tetapi seseorang yang pernah naik dan menjadi dewa. Huff, tidak peduli seberapa kuat kamu. Kamu masih bukan siapa-siapa di depanku. Ye Ming mendengus, dan di hadapan serangan Long Chen, dia hanya berdiri di sana. Manifestasi hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Ada dua mata dalam manifestasi Ye Ming, tapi selain itu, hanya ada kegelapan tanpa akhir. Mata itu sepertinya memiliki sesuatu yang menari di dalamnya. Hanya dilihat oleh mereka sudah cukup untuk membuat seseorang merasa seperti jiwa mereka sedang direnggut dari tubuh mereka. Ini energi gelap, Efil Moon menjerit kaget. Ledakan. Pedang Long Chen menebas, tapi Ye Ming menangkap serangannya dengan tangan kosong. Long Chen merasa seolah-olah serangannya telah tersedot ke laut yang luas, dengan semua kekuatannya menghilang. Kapup jiwa mata iblis. Mata dalam manifestasi Ye Ming tiba-tiba tumbuh. Seolah-olah iblis sedang menatap laut spiritual Long Chen. Beberapa jenis energi mencoba menghancurkan jiwanya. Serangan spiritual ini datang tanpa peringatan apapun. Tidak baik, Long Chen terkejut bahwa mata Ye Ming mampu melepaskan serangan spiritual tanpa peringatan dan melalui ruang. Serangan ini membuatnya lengah. Saat kekuatan spiritualnya ditekan dan dalam bahaya dilucuti dari tubuhnya, gerbang surgawi di dalam lautan pikirannya terbuka. Bintang gerbang surgawi menyala, dan serangan itu diam-diam menghilang. Tubuh Ye Ming bergidik, dan dia menatap Long Chen dengan kaget. Dia mengira bahwa kemampuan surgawi ini dapat dengan mudah membunuh Long Chen dalam sekejap ketika tetapi meskipun memiliki kemenangan dalam genggamannya, semacam kekuatan misterius telah membuat kemampuan sucinya tidak berguna. Ledakan Pada saat itu, cahaya meledak dari Evil Moon, menerbangkan lengan Ye Ming dan menebas ke arah kepalanya. Sosok Ye Ming langsung menghilang. Teknik teleportasinya telah memungkinkan dia untuk melarikan diri. Namun, tudung jubahnya telah hancur, memperlihatkan wajah aslinya. Setelah melihat penampilannya, Long Chen terkejut. Ye Ming terlihat sangat muda, tetapi matanya seputih salju. Dia tidak memiliki murid. Ada garis hitam di sekitar matanya, memberikan perasaan aneh dan menyeramkan. Jadi, bahkan setelah kelahiran kembali Nirwana, Anda berhasil menjaga sepasang mata dalam manifestasi Anda saat Anda mengembangkan sepasang mata baru. Tampaknya plot Anda tidak kecil. Anda ingin menebus kekurangan apapun dari kultivasi masa lalu Anda. Long Chen menatap Ye Ming dengan ama. Sebenarnya, kata-kata ini bukan miliknya tetapi dari Evil Moon. Seperti yang diharapkan, ekspresi Ye Ming berubah. Dia kemudian tersenyum. Aku tidak menyangka bayi sepertimu akan tahu sebanyak ini. Aku akan membuatmu tetap hidup untuk mengalihkan perhatian orang-orang itu dari keluarga dewa untukku, tapi sepertinya aku harus membunuhmu sekarang. Sebuah pedang muncul di tangan Ye Ming. Tepinya ditutupi gigi bergerigi. Gigi-gigi itu tampak sangat tajam. Long Chen mengabaikan pedang, melanjutkan, dalam kehidupan terakhirmu, kamu mengolah energi gelap. Tujuan utama energi gelap adalah untuk melahap. Tetapi mata kemampuan surgawi Anda jelas kekurangan energi gelap yang cukup, dan mereka bahkan membutuhkan jenis energi lain untuk membatasi letusan energi gelap agar tidak melukai diri sendiri. Jika Anda tidak membutuhkan energi jenis kedua untuk membatasinya, energi gelap Anda bisa saja membunuh saya sekarang. Itulah mengapa dalam kehidupan ini, Anda mencoba untuk menebus kekurangan dari kehidupan terakhir Anda dengan mengembangkan satu set mata baru. Pada saat itu, dengan dua pasang mata yang menyatu, Anda akan dapat benar-benar mengendalikan energi gelap. Tidak buruk? Benar-benar tidak buruk. Kamu? Siapa kamu? Tanya Ye Ming tiba-tiba. Rahasia semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dihubungi oleh seseorang seperti Long Chen. Tatapannya terkunci pada pedang di tangan Long Chen. Tidak penting siapa saya, tapi harus saya akui, sangat mengesankan bahwa Anda mencoba untuk meniru kemampuan surgawi bawaan ras gelap. Pada saat ini, tidak ada kekurangan di jalan Anda ini. Sarang naga 10 ribu ini memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, dan sangat mendesak pada saat itu, bukan? Efil Moon terus menyampaikan kata-kata melalui Long Chen. Tiba-tiba, dunia menjadi gelap. Long Chen merasa seperti dia telah dilemparkan ke neraka yang tak ada habisnya. Dalam kegelapan ini, Long Chen terkejut menemukan bahwa kekuatannya sendiri disedot tanpa izinnya. Aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu tahu rahasi aku, kamu harus mati. Suara Ye Ming bergema melalui kegelapan. Sepasang mata muncul dalam kegelapan, menatap Long Chen. Apakah kamu lihat? Ini adalah energi gelap, sesuatu yang mampu menyerap kekuatan semua hal lain di dunia ini. Ini adalah kemampuan suci terkuat dari ras naga jahat gelapku. Ye Ming ini adalah reinkarnasi dewa, dan sekarang dia telah memasuki langkah keempat meter passage, dia memiliki jalan yang mudah untuk dirinya sendiri. Tian Shizi hanya mampu menyedotmu ke dalam manifestasinya, tetapi Ye Ming mampu memperluas manifestasinya. Tanpa perlu menyedot Anda ke dalam, Anda sudah berada dalam domain manifestasinya, transmisi Evil Moon ke Long Chen. Ruang di sekitarnya bergemuruh. Long Chen tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia merasakan ruang di sekitarnya runtuh dan energinya sendiri terbang menjauh. Meskipun melakukan yang terbaik, dia tidak bisa menghentikan yuan spiritualnya untuk dimakan. Long Chen menebas Evil Moon di depannya, berhasil memblokir pedang dari dalam kegelapan. Serangan dari Ye Ming ini tidak luar biasa kuat. Namun, pada saat itu, lebih banyak yuan spiritualnya terbang. Jadi, energi gelap sangat kuat. Ini praktis tidak ada duanya, kata Long Chen. Benar, energi gelap dapat mencapai tingkat yang tidak ada duanya, tetapi saya belum mencapai kendali penuh atasnya. Suara Ye Ming bergema di seluruh kegelapan. Dengan memperbaiki kekurangan terakhirku, seluruh dunia ini akan menjadi milik jalan rusakku. Penguasa, penjajah, mereka semua tidak akan berarti apa-apa di hadapanku. Energi gelap adalah kekuatan terkuat di dunia ini. Long Chen, saya menganggap Anda ahli sejati, jadi saya akan memberi Anda kesempatan untuk bunuh diri. Petik 2. Long Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Tidak peduli seberapa besar satu kekuatan, pasti akan ada setidaknya satu kekuatan yang menekannya. Saya menyadari betapa menakjubkannya energi gelap Anda. Aku juga tahu seberapa kuat ras naga jahat gelap itu. Efil Moon memiliki tujuannya sendiri saat ini. Itu selalu berpikir bahwa Long Chen meremehkannya karena kalah dari penguasa. Dengan mengekspos tujuan Ye Ming, Ye Ming akan memanggil domain terkuatnya untuk membunuh mereka. Sekarang Long Chen akan mengalami betapa kuatnya ras naga jahat yang gelap itu. Mari kita lihat mana dari dunia kita yang lebih kuat. Armor Pertempuran Bintang 5. Cincin surgawi Long Chen bergidik dan 5 bintang menyala dengan cahaya. Aura agung dengan liar meledak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.